Pernyataan Yuan yang tidak terduga benar-benar mengejutkan Luan dan Yao, begitu pula Jun, tapi jelas ada sesuatu yang lain di matanya. Yao sedikit cemas setelah mendengar itu dan bertanya, kenapa? Yuan melirik putrinya yang cemas, lalu menatap Luan dan berkata, saya pernah berkata bahwa jika kamu ingin menjadi orang yang kuat, kamu harus terus-menerus menantang bahaya. Tidak ada orang kuat sejati di dunia yang perjalanannya mulus. Orang-orang berbakat yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju antara hidup dan mati, dan orang yang bertahan pada akhirnya menjadi orang terkuat. Meskipun kekuatan Anda tidak kuat sekarang, Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri Anda sendiri setidaknya 600 ribu kaki di bawah tanah. Di bawah 600 ribu kaki, Anda dapat bertahan hidup selama Anda berhati-hati. Luan sedikit mengernyit, mengangguk, dan tidak berbicara. Luan tidak bodoh. Bahkan jika Yuan tidak memberitahunya alasan sebenarnya, dia tahu pasti ada alasan penting. Yao masih sangat cemas dan ingin membujuknya, tapi Jun menghentikannya dan berkata dengan lembut, percayalah pada keputusan ayahmu. Yao tercengang. Dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi bingung dan berkata, kalau begitu aku pergi juga. Kamu tidak bisa pergi. Yuan segera menatap putrinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak bisa bersembunyi. Jika kamu benar-benar ingin membantunya, kamu harus menunjukkan bakatmu secepat mungkin dan meningkatkan kekuatanmu. Dunia bawah tanah hanya akan membahayakan budidaya Anda dan hanya akan menyeret Anda ke bawah. Luan kembali terkejut saat mendengar itu. 100 kerugian dan tidak ada manfaatnya. Yao mengembangkan energi abadi, bahkan jika dia mengembangkan atribut ekstrim dari klan Hachiko, itu tidak akan menjadi masalah. Satu-satunya hal yang dapat membahayakan Yao adalah energi kematian. Dengan kata lain, Yuan tahu bahwa dia sedang mencari energi kematian, jadi dia setuju untuk membiarkannya berkultivasi. Luan benar-benar percaya bahwa Yao tidak memberitahu siapapun di luar klan tentang dia mengolah alam dewa iblis. Benar saja, yang kuat memiliki mata yang tajam. Yuan sudah melihat perubahannya. Tapi, Yuan dulu menentang dia mengolah energi kematian dan bahkan memperingatkan Yao untuk menjauh dari Luan ketika dia sedang berkultivasi. Mengapa dia tiba-tiba setuju untuk melepaskannya? Luan tidak memahami banyak hal, tetapi Luan tidak memikirkannya karena dia yakin Yuan dan Jun tidak akan menyakitinya. Bagaimana cara kita pergi ke dunia bawah tanah? Luan bertanya, apakah kita harus menerobos secara paksa atau kita memiliki susunan teleportasi khusus? Kamu tidak perlu menerobos masuk, dan kamu tidak harus melalui susunan teleportasi. Abis menggelengkan kepalanya dan berkata, faktanya, ada banyak jalan di dunia yang mengarah ke dunia bawah tanah. Kamu bisa terbang turun langsung dari permukaan. Namun, jalan ini sangat tersembunyi, dan kebanyakan dijaga oleh klan Hachiko. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa melewatinya. Penjaga klan Hachiko Luan mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti yang kubilang, delapan klan kuno hanya menjaga sebagian besar lorong. Masih ada sebagian kecil lorong yang tidak bisa mereka jaga dan tidak mereka ketahui. Di antara mereka, ada lorong yang hanya ada di alam surgawi kita. Tahu tentang itu, kata Yuan. Luan merasa senang dan bertanya, di mana itu? Sebenarnya kamu sudah lama ke sana, dan kamu sangat familiar dengannya. Yuan Yi tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingat Pegunungan Gongsu? Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini, ekspresinya terkejut saat dia bertanya, di Pegunungan Gongsu. Itu benar. Yuan Yi menganggup dan berkata, Pegunungan Gongsu adalah pegunungan berukuran sedang. Ada banyak pegunungan seperti ini di delapan benua kuno, jadi sangat tersembunyi. Di tengah Pegunungan Gongsu terdapat enam pohon besar berbentuk lingkaran. Ini sebenarnya adalah susunan tipe kehidupan khusus. Anda hanya perlu menggunakan kiabadi Anda untuk mencabut salah satu dari enam pohon besar, dan Anda dapat menemukan jalan melalui akarnya. Anda akan mencapai dunia bawah tanah jika terus turun. Luan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Berita ini sungguh mengejutkannya. Dia tidak pernah menyangka akan ada jalan menuju dunia bawah tanah di sebelahnya ketika dia masih belajar di Starfire Academy. Ada banyak manusia di dunia bawah tanah, lanjut Yuan Yi. Apalagi setelah lebih dari 10 ribu tahun pembangunan, saya tidak tahu jadinya apa. Saya tidak tahu seperti apa di bawah sana sekarang. Selain itu, untuk mencegah ras melarikan diri dari dunia bawah tanah, klan Hachiko menyiapkan susunan khusus di kedalaman 300 ribu kaki, menciptakan dua ruang independen antara permukaan dan dunia bawah tanah. Dengan kata lain, meskipun Anda memasang susunan teleportasi di bawah tanah, Anda tidak akan dapat mencapai permukaan. Anda hanya bisa masuk dan keluar melalui lorong itu. Luan mengerutkan kening. Jika susunan teleportasi tidak dapat digunakan, dia akan kehilangan banyak kemampuan menyelamatkan nyawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Yao menjadi semakin cemas. Dia memandang Luan dan berkata, Suamiku, kamu bisa berkultivasi dengan sangat cepat di permukaan. Tidak perlu pergi ke dunia bawah tanah untuk mengambil risiko. Luan memandang Yao. Sejujurnya, dia benar-benar bimbang. Menurutnya, risiko memasuki dunia bawah tanah sangatlah tinggi. Adapun berapa banyak yang bisa dia peroleh, dia tidak tahu. Namun, risikonya saja sudah cukup membuatnya bergeming. Dengan kekuatannya saat ini, bisakah dia benar-benar masuk dan berkultivasi jika dia membutuhkan klan Hachiko untuk menjaga dunia bawah tanah? Yuan Yi memandang Luan yang sedang berpikir keras. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku sudah memberitahumu semua yang aku bisa. Mengenai apakah kamu ingin pergi atau tidak, aku tidak akan membujukmu. Terserah kamu. Kembalilah dan pikirkan perlahan. Luan memandang Yuan Yi, berdiri dan berkata, Ya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Laut Beyi, Pulau Abadi. Yu Yao memanggil semua wanita di keluarga ke Pulau Abadi untuk membahas masalah ini. Sebagai kepala keluarga, nyawa Luan bukan hanya miliknya sendiri, tapi juga nyawa mereka. Ketika mereka mengetahui tentang dunia bawah tanah, mereka sangat terkejut. Ketika mereka mengetahui bahwa Luan akan berkultivasi, semua wanita panik dan mencoba membujuk Luan. Bahkan si cantik yang pun melakukan hal yang sama. Tuan, apakah kamu benar-benar pergi? Wajah cantik yang yang dingin dan arogan penuh dengan kepanikan. Dia berkata, tidak ada yang bisa membantu di sana. Itu terlalu berbahaya. Ya. Liu Yi juga berkata dengan cepat, belum terlambat untuk pergi setelah kamu menjadi guru surgawi tingkat delapan. Kekuatan dunia bawah tanah tidak sekuat di permukaan. Guru surgawi tingkat delapan sudah cukup untuk melindungi hidup Anda. Kalau begitu, kita tidak perlu khawatir. Semua wanita berusaha membujuknya. Lagi pula, mereka tidak tahu berapa lama Luan akan pergi dan betapa berbahayanya hal itu. Mereka tidak dapat memastikan keselamatan Luan. Paling-paling, mereka akan khawatir setengah mati dalam beberapa hari. Mereka bahkan mungkin bergegas mencarinya. Namun, tidak peduli bagaimana para wanita ini mencoba membujuknya, Luan duduk di kursi dan tidak berbicara. Kepalanya sedikit menunduk dan alisnya terkatuk rapat. Seolah-olah dia juga terlibat dengan masalah ini. Melihat penampilan Luan, Yao Yao akhirnya membuka mulutnya dan membujuk, Suamiku, jika kamu benar-benar ingin pergi, setidaknya kamu harus menunggu Fuyu datang ke sini. Dengan posisi Fuyu, dia harus mengetahui dengan baik situasi dunia bawah tanah saat ini. Biarkan dia membantu Anda memutuskan. Dengan cara ini, tidak akan ada kesalahan apapun. Tubuh Luan sedikit gemetar saat mendengar ini. Menunggu Fuyu datang. Ini memang pilihan yang tepat. Namun, Luan tidak mau melakukan ini. Luan menarik napas dalam-dalam dan menatap ke enam wanita di depannya. Dia berkata dengan lembut, Saya masih memutuskan. Saya ingin pergi. Saat kata-kata ini keluar, ke enam wanita itu semakin panik. Mereka semua tahu kalau karakter Luan sangat keras kepala. Begitu dia membuat keputusan, akan sulit mengubahnya. Dengarkan apa yang ingin aku katakan dulu. Tepat ketika ke enam wanita itu hendak membujuknya lagi, Luan menyelatindakan mereka dan melanjutkan, Mengapa kamu tidak mendengarkan alasanku dulu? Meskipun ke enam wanita itu memiliki banyak hal yang ingin mereka katakan, mereka harus menutup mulut dan menatap Luan. Luan memandangi enam wanita yang peduli padanya dan berkata dengan lembut, Aku tahu kalian semua mengkhawatirkan keselamatanku. Tapi nyatanya, aku sudah lama tidak berlatih sendirian. Mendengarnya, ke enam wanita itu menjadi bingung. Mereka memandang Luan dengan heran. Terakhir kali saya berlatih sendirian adalah ketika saya baru saja melarikan diri dari delapan benua kuno ke laut. Sebelumnya, saya harus kembali ke kota Serigala Hitam. Suara Luan sangat lembut. Sejak aku memulai pelatihanku di kota Serigala Hitam, selalu ada orang yang membantuku. Sejak aku tinggal bersama wanita cantik di negara dewa pengobatan hingga sekarang, semakin banyak orang yang membantuku. Saya tidak mengatakan bahwa kalian tidak baik. Justru sebaliknya, tujuan kultivasi saya adalah untuk keluarga. Luan memandangi enam wanita itu dan berkata dengan serius, Namun, selalu ada ruang untuk perbaikan dalam kultivasi saya. Ketika saya terluka, seseorang akan membantu saya. Ketika saya bertemu lawan kuat yang tidak dapat saya kalahkan, seseorang akan membantu saya. Seseorang akan membantu saya dalam segala hal. Mereka bahkan membantu saya menghindari risiko. Bahkan ketika saya membuat beberapa keputusan berisiko, saya memikirkan yang lain. Kemudian, Luan menarik nafas dalam-dalam dan melihat yang lain. Sekarang, aku bahkan tidak memiliki keberanian yang aku miliki di Starfire Cholege. 1562 Kata-kata Luan terhenti, dan bahkan udara pun menjadi sunyi. Apa yang Luan katakan adalah apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia tidak lagi memiliki dorongan seperti di masa lalu, juga tidak memiliki momentum untuk maju. Ini bukan karena dia memiliki tanggung jawab lebih, tapi karena mentalitasnya sendiri. Ini tidak berarti dia ingin mati, tetapi dia ingin menemukan keberanian untuk menghadapi semuanya sendirian. Kenam wanita itu terdiam, dan situasi ini berlangsung sangat lama. Setiap wanita memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi setelah memikirkannya, mereka semua ditolak oleh diri mereka sendiri, dan tidak dapat berkata apa-apa. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Akhirnya, seseorang angkat bicara, yang lain gemetar, dan memandang Yao. Yao memandang Luan, dia selalu lembut, dan selalu membuat orang merasa hangat. Matanya yang indah menatap Luan, dan dia berkata dengan lembut. Pergilah, lindungi dirimu dengan baik. Aku akan selalu menunggumu kembali. Jantung Luan menegang, dan dadanya terasa seperti diisi sesuatu. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Dia tahu betapa egoisnya keputusannya. Jika dia mati, dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang akan dilakukan Yao. Yao benar, si cantik yang juga angkat bicara, dan menatap Luan. Tuan, pergi dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Luan menoleh untuk melihat kecantikan Yang, dan hatinya terasa semakin sesak. Setelah Yao dan si cantik yang mengutarakan pendapat mereka, wanita lain tidak mengajukan keberatan apapun, dan semuanya setuju. Namun, kesepakatan mereka sangat sepi. Jangan terburu-buru untuk pergi, setidaknya tinggallah beberapa hari lagi. Liuyi berkata dengan suara rendah. Mari kita semua menyelesaikan pekerjaan, dan berkumpul di pulau selama dua hari. Setelah itu, kalian bisa berangkat. Melihat suasana hati semua orang yang tertekan, Luan tahu bahwa hanya ini yang bisa dia lakukan untuk mereka, dan mengangguk. Baiklah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Selama dua hari berikutnya, semua wanita di klan tetap tinggal di pulau itu, dan tidak pergi sedetikpun. Liuyi menyerahkan semua urusan di pulau api es kepada Xiaolan, Bian King Liu, Su Yunyan, dan Su Yunlian. Adapun hal-hal yang tidak dapat diselesaikan, semuanya dihentikan sementara. Dalam dua hari ini, semua orang tidak memikirkan apapun, dan bermain-main di pulau itu. Luan juga jarang berhenti berkultivasi, dan menyisihkan beberapa jam setiap hari untuk menemani para wanita tersebut. Demi keselamatan Luan, Yao sekali lagi meminjam cincin abadi tak terlihat dari orang tuanya. Dengan cara ini, para ahli di dunia bawah tanah tidak akan mengetahui bahwa Luan datang dari permukaan, dan tidak akan mengetahui bahwa Luan memiliki kekuatan khusus di tubuhnya, dan akan lebih aman untuk bergerak. Namun, waktunya selalu singkat. Siang dan malam silih berganti, dan dua hari berlalu dalam sekejap mata. Dua hari kemudian, di pagi hari. Tidak ada yang tidur sepanjang malam saat mereka mengobrol dengan Luan. Akhirnya, ketika tiba waktunya berpisah, Luan tidak membiarkan siapapun mengirimnya pergi. Bahkan Yao dan si cantik yang tidak ikut. Luan membuka gerbang api suci dan melihat kenam wanita di depannya. Luan melihat suasana hati semua orang yang tertekan dan tidak bisa menahan senyum. Mungkin aku akan kembali dalam beberapa hari. Kenam wanita itu tidak tersenyum, dan senyuman di wajah Luan berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan kengganan untuk berpisah. Aku pergi, kata Luan lembut. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, berjalan langsung ke pintu api suci. Saat sosok Luan memasuki gerbang api suci, kenam wanita itu panik. Mereka ingin segera menghentikannya, tetapi sosok Luan telah menghilang sepenuhnya, dan gerbang api suci dengan cepat ditutup. Luan akhirnya pergi. Kenam wanita tersebut telah mencoba selama dua hari untuk membujuknya agar tetap tinggal, tetapi mereka gagal. Mereka hanya bisa berdoa. Mereka berdoa agar Luan dapat kembali dengan selamat. Kota Jejak Meteor, 8 Benua Kuno Luan muncul di sudut kota Meteor Trail. Pintu api suci menghilang di belakangnya, dan dia tampak sangat kesepian. Dia berjalan keluar gang dengan linglung dan berjalan di jalan. Orang-orang datang dan pergi di jalan, tapi tidak ada yang mengenal Luan. Jalanan ramai dengan aktivitas. Meteor Trail City telah melalui banyak perang, namun masih memiliki vitalitas yang kuat. Luan berjalan di jalan. Segera, banyak orang menemukan ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia menundukkan kepalanya, dan wajahnya dipenuhi kesepian. Semua orang penasaran dengan orang yang depresi. Apalagi pakaian Luan terlihat sederhana dan polos. Orang-orang di Meteor Trail City tidak mengenali kain berkualitas tinggi tersebut. Mereka mengira dia adalah seorang sarjana muda yang telah kehilangan jiwanya. Banyak orang yang penasaran dengan apa yang terjadi, namun ada juga yang mengejeknya. Dia masih sangat muda, tapi dia terlihat seperti hantu. Dimanakah kekuatan seorang pemuda? Anak muda punya tangan dan kaki. Apa yang membuat depresi? Kamu hanyalah lumpur yang tidak bisa menopang tembok. Beberapa suara mengejek terdengar keras dan ada pula yang lembut, tetapi tidak ada keraguan bahwa Luan mendengar semuanya. Luan berjalan melewati jalan yang panjang. Ketika dia sampai di gang lain, dia akhirnya berhenti. Dia memejamkan mata, mengangkat kepalanya, dan menarik nafas dalam-dalam. Lalu, dia perlahan membuka matanya. Kebingungan di matanya tersapu, hanya menyisakan kedalaman yang tak ada habisnya. Dia memiliki kegigihannya sendiri. Dia punya idenya sendiri. Selama hal-hal yang dia kejar tidak berubah, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari gang, meninggalkan Meteor Trail City. Suara mendesing. Luan dengan cepat memasuki Pegunungan Gongsu. Pegunungan Gongsu sangat luas, kira-kira seukuran dua negara kecil. Itu berbentuk bulan sabit. Lorong bawah tanah berada di tengah Pegunungan Gongsu. Oleh karena itu, dia harus terbang ke utara. Meskipun jaraknya jauh, sekarang tidak ada artinya bagi Luan. Setelah beberapa jam, Luan sampai di wilayah tengah Pegunungan Gongsu. Dia terbang di langit, persepsinya meliputi area luas hutan Pegunungan di bawahnya. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dari binatang aneh tingkat pertama, binatang aneh tingkat kedua, hingga binatang aneh tingkat kelima, Luan memiliki pemahaman baru tentang Pegunungan Gongsu. Dan sekarang, dia harus berkonsentrasi untuk menemukan jalan itu. Enam pohon membentuk lingkaran membentuk susunan. Melihat lebatnya dedaunan hutan Pegunungan di bawah, orang tidak dapat menemukan lokasi akar pohon dengan mata telanjang. Seseorang harus menggunakan persepsi. Wilayah tengahnya tidak besar. Itu setara dengan wilayah surgawi negara Tian Cheng. Persepsi Luan menyelimutinya dan dengan cepat menghilangkannya. Namun, ada banyak binatang aneh tingkat lima di wilayah tengah. Luan sendiri melihat delapan dari mereka. Di sekitar negara sekecil itu, hal itu dianggap sebagai ancaman besar. Waktu berlalu dengan cepat, Luan juga telah mencari di area yang luas. Saat dia terbang di langit, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia segera mengubah arah dan terbang menuju barat laut. Suara mendesing. Sosok Luan berhenti di langit sepuluh mil jauhnya. Dia melihat ke bawah kehutan pegunungan di bawah. Permukaannya tertutup seluruhnya oleh dedaunan. Dia tidak bisa melihat dasarnya. Namun, Luan tidak segan-segan bergegas turun melewati dahan dan dedaunan. Bang! Luan mendarat dengan mantap di tanah. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Di sekelilingnya terdapat sebuah lingkaran yang dibentuk sempurna oleh enam pohon yang mengjulang tinggi, membentuk area yang cukup luas di tengahnya. Daerah itu penuh dengan bunga dan tanaman. Dan kelihatannya tidak ada bedanya dengan tempat lain. Namun, Luan tidak akan pernah meragukan informasi dari Sengoku. Itu pasti di sini. Menurut Yuan, selama salah satu dari enam pohon itu tumbang, jalan itu bisa dibuka. Saat Luan hendak bergerak, dia tertegun. Dia menoleh ke kanan. Mengaum. Dia melihat seekor macan kumbang hitam tingkat lima tiba-tiba menyerbu masuk dari luar enam pohon. Panjang tubuhnya lebih dari sepuluh kaki. Ia sedang beristirahat di luar. Bagaimana mungkin ia tidak marah ketika manusia tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun, mata Luan menyipit. Dalam sekejap, macan kumbang hitam merasakan kekuatan yang sangat besar menghantam tubuhnya. Setengah jalan menuju area enam pohon, ia langsung terlempar. Tubuhnya yang besar terbang beberapa mil jauhnya sebelum jatuh dengan keras. Luan tidak membunuhnya atau bahkan melukainya. Dia hanya tidak ingin hal itu mengganggunya. Luan mengangkat tangannya dan menggunakan Ki Abadi. Pohon yang mengjulang tinggi di depannya bergetar. Di bawah kendali Ki Abadi, ia terbang ke udara. Tanah di sekitarnya retak dan menderu. Seluruh pohon tumbang. Gemuruh. Akar pohon yang mengjulang tinggi itu sangat panjang. Terlebih lagi, kekerasan pohon ini jelas bukan sesuatu yang bisa digoyahkan oleh guru surgawi tingkat enam. Setelah beberapa usaha, pohon itu tumbang seluruhnya. Kemudian, dia meletakkan pohon itu ke samping. Luan berjalan ke lubang pohon dan melihat ke bawah. Itu hanyalah tanah dan batu biasa. Namun, mata Luan menyipit. Dia langsung melompat ke lubang pohon. Bang. Sosok Luan langsung tenggelam ke dalam lubang pohon dan menghilang. Setelah sosoknya menghilang, pohon mengjulang tinggi yang dicabut Luan bergerak dengan sendirinya. Ia kembali ke lubang pohon dan berakar lagi. Seribu lima ratus enam puluh tiga. Bang. Setelah tubuh Luan memasuki tanah, dia terus turun sejauh ribuan kaki. Itu masih batu biasa. Namun, ke enam pohon itu terletak ribuan kaki di atas permukaan. Ribuan kaki di bawah permukaan adalah permukaan laut. Tiba-tiba, lapisan batuan tersebut menghilang dan digantikan oleh lubang hitam besar. Lubang hitam ini berdiameter sekitar 10 kaki. Itu gelap gulita tanpa cahaya apapun. Tubuh Luan tiba-tiba berhenti, membiarkan persepsinya meluas ke bawah. Namun, bahkan dia tidak mampu memperluas persepsinya sampai akhir. Lubang hitam yang begitu dalam, pasti merupakan jalan menuju dunia bawah tanah. Di sini gelap gulita. Luan tidak berani melepaskan cahaya apapun karena takut menimbulkan masalah atau memicu suatu mekanisme. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia sekali lagi terbang ke bawah. Kecepatannya tidak cepat atau lambat. Dia siap menghadapi bahaya apapun dan dengan cepat terbang ke bawah. Jarak 30 ribu kaki tidaklah jauh bagi Luan. Meskipun dia terbang sangat lambat, dia dengan cepat melihat ujung lubang hitam itu. Semakin jauh dia terbang, semakin jelas Luan bisa melihat cahaya datang dari ujung. Meski cahayanya sangat redup, seperti malam hari, juga menunjukkan adanya cahaya di bawah tanah. Suara mendesing. Luan bergegas keluar dari lubang hitam dan langsung tiba di dunia baru. Jarak antara daratan di bawah dan lubang hitam di atas lebih dari 2 ribu kaki. Tubuh Luan turun dengan kecepatan yang seragam, hanya untuk mendengar suara, bang, saat dia mendarat dengan mantap di tanah. Setelah Luan menenangkan diri, dia melihat sekeliling ke ruang gelap yang terbentang sejauh mata memandang. Ini, apakah dunia bawah tanah? Tanah di sini sangat keras. Itu berkali-kali lebih keras daripada bebatuan di permukaan. Mungkin hanya guru surgawi tingkat 6 yang bisa menghancurkan tanah di sini. Ini adalah pertama kalinya Luan datang jauh ke bawah tanah. Dia sedikit menginjak tanah, tapi hanya meninggalkan jejak dangkal 2 inci di atas batu. Tidak hanya batunya yang keras, Luan merasa gravitasi di sini jauh lebih kuat daripada permukaannya. Di bawah gravitasi yang kuat, kekuatan Luan berkurang drastis. Meskipun dia masih seorang guru surgawi tingkat 7, dia jatuh ke tahap tengah tingkat 7. Hal ini membuat Luan sangat terkejut. Namun, Luan tidak merasa tertekan dengan hal ini. Sebaliknya, dia senang. Sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat 6, dia selalu menggunakan tekanan untuk berkultivasi. Setelah menjadi guru surgawi tingkat 6, dia telah berjuang menemukan cara untuk beradaptasi terhadap tekanan. Dunia bawah tanah ini sebenarnya adalah tempat yang bagus. Jika dia bisa dengan kuat beradaptasi dengan gravitasi di sini, maka begitu dia kembali ke permukaan, kekuatannya akan meningkat pesat. Luan menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Lingkungan sekitar kosong, dan tidak ada makhluk hidup sejauh mata memandang. Tidak banyak biji yang bisa memancarkan cahaya, dan bijinya sangat lemah. Melihat sekeliling yang kosong, Luan merasa sedikit tersesat. Dia tidak tahu arah mana yang harus dituju. Pada saat ini, mata Luan menjadi dingin, dan mata merahnya langsung berubah menjadi merah. Ini bukan karena bahaya apapun, tapi karena dia ingin memasuki alam dewa iblis untuk merasakan kekuatan kematian. Namun, hasilnya mengecewakan Luan. Energi kematian di ruang sekitarnya tidak jauh berbeda dengan dunia luar. Itu tidak padat. Tampaknya tidak semua tempat di dunia bawah tanah memiliki energi kematian yang cukup. Dia masih harus pergi ke wilayah hantu gelap. Dia sekarang berada di lapisan terluar dunia bawah tanah. Dia tidak tahu seberapa dalam wilayah hantu gelap atau di mana letaknya. Cara terbaik adalah bertanya kepada seseorang. Yuan berkata bahwa ada manusia di dunia bawah tanah. Dia harus menemukannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Luan pindah lagi. Dia secara acak memilih arah di dunia bawah tanah dan mulai bergerak. Di dunia bawah tanah yang besar dan kosong, sosok Luan tampak sangat kecil. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka bahkan tidak akan menyadarinya. Namun, ada makhluk besar di dunia ini. Luan bergegas ke depan sejenak. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin, dan dia melihat ke kanan. Meskipun saat itu sangat gelap dan jarak pandang sangat kecil, persepsi Luan tidak terpengaruh. Sekelompok makhluk memasuki persepsinya dan bertarung. Jumlahnya cukup banyak. Luan segera mengubah arah dan menuju ke kanan. Dia bisa melindungi dirinya sendiri di dunia bawah tanah pada kedalaman 30 ribu kaki. Dia tidak khawatir akan terpengaruh oleh pertempuran itu. Suara mendesing. Sosok Luan dengan cepat tiba 10 mil jauhnya dari sasaran. Dia bersembunyi di balik batu yang menonjol dan melihat ke depan. Jaraknya hanya 15 ribu kaki. Meski sangat gelap, dia masih bisa melihat target dengan jelas. Belum lagi kedua kubu yang bertarung juga memancarkan cahaya. Ketika Luan melihat pertempuran di kejauhan, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Itu bukanlah pertarungan antara dua pihak. Itu lebih seperti sekelompok makhluk pendek yang mengepung makhluk besar. Masing-masing makhluk pendek itu panjangnya sekitar 60 kaki dan tinggi 30 kaki. Mereka tampak seperti sejenis anjing. Mereka memiliki kekuatan gigitan yang kuat dan kekuatan mereka setara dengan binatang aneh peringkat keempat. Makhluk yang dikepung itu tingginya lebih dari 300 meter, namun bentuk tubuhnya sangat mirip dengan kera. Namun, ia memiliki total enam lengan, dan melambai-lambaikannya untuk bertarung dengan anjing-anjing itu. Kekuatannya setara dengan binatang ajaib peringkat lima. Secara logika, ada kesenjangan besar antara binatang aneh peringkat kelima dan binatang aneh peringkat keempat. Sama seperti guru surgawi peringkat kelima dan guru surgawi peringkat keempat, mengandalkan angka untuk mengimbanginya sangatlah sulit. Namun yang menakutkan adalah jumlah anjingnya terlalu banyak. Kedepan, mungkin ada lebih dari seribu. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan menyerang kera dari jauh. Selain itu, beberapa anjing mengabaikan hidup dan mati untuk membatasi pergerakan kera. Sekalipun kera itu lebih kuat, ia tetap akan lelah. Itu sebenarnya dibatasi oleh anjing-anjing ini. Serangan jarak jauh ratusan anjing semuanya mendarat di tubuh kera. Serangan mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditahannya. Kera tersebut menderita luka parah akibat pengepungan tersebut. Dagingnya dimutilasi dengan parah. Anjing-anjing itu tidak lebih baik. Mayat berserakan di sekitar medan perang besar, setidaknya ada 200 mayat. Namun anjing-anjing ini tidak takut. Sebaliknya, mereka menjadi semakin ganas. Kekuatan kera menjadi semakin lemah. Hasil akhirnya sudah jelas. Seperti yang diduga, kera tersebut akhirnya tidak dapat menahan serangan tersebut dan terjatuh ke tanah. Ia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Anjing-anjing itu berkerumun ke depan, melompat ke tubuh kera dan menggigitnya. Tidak lama kemudian, kera tersebut mati. Darah merah mengalir keluar. Anjing-anjing itu berdiri di atas tubuh kera, menikmati pesta yang didapat dari kematian seperempat rekannya. Mereka menggigit kera dengan ganas dan terus menggonggong. Luan melihat pemandangan ini dan hanya sedikit mengernyit. Dia tidak bereaksi apapun. Ini adalah hukum rimba yang paling sederhana di alam. Pemenangnya adalah raja. Dia hanyalah salah satu dari mereka. Hanya saja dia masih hidup. Karena tidak ada manusia, Luan tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia terus berlari ke depan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dia telah bergegas ke bawah tanah selama lebih dari 12 jam. Dan dalam 12 jam pengamatan dunia bawah tanah, dia memiliki pemahaman tertentu tentang lapisan permukaan. Dalam 12 jam, dia belum melihat satupun binatang aneh peringkat 6 di lapisan permukaan. Semua binatang aneh berada di bawah peringkat ke-6. Kemungkinan besar tidak ada binatang aneh peringkat 6 di lapisan permukaan. Makhluk yang lebih kuat perlu masuk lebih dalam. Namun, Luan tidak tahu bagaimana melangkah lebih dalam. Jika batu di bawah kakinya lebih dari 50 ribu kaki, akan sangat sulit baginya untuk menerobos. Luan tidak berpikir bahwa tidak ada cara untuk masuk lebih dalam. Hanya saja dia belum menemukannya. Selain itu, Luan menemukan bahwa hampir tidak ada bentuk lahan di dunia bawah tanah. Yang ada hanyalah dataran dan sungai yang tak ada habisnya. Tentu saja, sebagian besar sungai merupakan magma yang mendidih. Jika ada bentuk lahan khusus, itu adalah pilar batu besar yang menghubungkan bagian atas dan bawah ruang bawah tanah. Bagian tertipis dari setiap pilar berada di tengah, dan diameternya lebih dari 300 kaki. Kedua ujungnya berdiameter lebih dari 300 kaki. Itu sangat megah. Namun, Luan sangat penasaran. Mungkinkah tidak ada kota tetap di dunia bawah tanah? Menurut Yuan, dunia bawah tanah juga memiliki peradabannya sendiri. Bagaimanapun juga, harus ada kota untuk berdagang. Bahkan binatang aneh di laut pun tahu pentingnya perdagangan. Ras di dunia bawah tanah tidak mungkin sebodoh itu, bukan? Terlebih lagi, sejak memasuki dunia bawah tanah, Luan telah melihat banyak makhluk, tapi dia belum melihat satupun manusia. Mungkinkah situasinya bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yuan? Apakah manusia sudah punah di dunia bawah tanah? Tepat ketika Luan penuh keraguan, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Dia berhenti di tanah dan berbalik untuk melihat ke kiri. Dia sangat gembira. Dia segera berbalik dan lari ke kiri. Suara mendesing. Kecepatan Luan sangat cepat. Dia berusaha sekuat tenaga ke kiri. Seperti sebelumnya, dia berhenti 10 mil jauhnya dari sasaran. Dia bersembunyi di balik batu dan dengan hati-hati melihat kekejauhan. Hanya 10 mil jauhnya, dua ras bertarung dengan kejam. Salah satunya adalah manusia yang selama ini dicari Luan. 1564 Luan bersembunyi 10 mil jauhnya dari sasarannya. Dia menyaksikan pertempuran dari jauh tapi tidak bergerak. Dia tidak membantu, tapi bersembunyi di balik batu untuk mengamati manusia di dunia bawah tanah. Dia datang dari permukaan dan tempat ini berada di bawah tanah. Dia harus mengamati apakah ada perbedaan. Kalau tidak, jika dia terekspos, itu akan merepotkan. Cara terbaik adalah berbaur dengan orang banyak. Dengan begitu, dia bisa terus mengumpulkan informasi. Luan memandangi manusia yang sedang bertarung. Jumlahnya 11, 9 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka semua adalah master surga tingkat 4. Lawan mereka adalah makhluk yang spesial. Makhluk ini diselimuti api. Itu mirip dengan ikan berkaki dua yang pernah dilihat Luan di masa lalu. Namun, makhluk ini bahkan lebih keterlaluan. Ia memiliki enam tentakel, yang masing-masing panjangnya 20 meter. Ada empat makhluk ini, dan mereka bertarung dengan sebelas manusia. Luan hanya perlu mengamati sejenak untuk memprediksi situasinya. Binatang aneh ini sangat kuat. Meski mereka hanya berempat, mereka masih lebih kuat dari sebelas manusia. Dengan kemampuan bertarung sebelas manusia ini, kecuali mereka memiliki keterampilan tersembunyi khusus, mereka pasti akan kalah. Ketika tentakelnya menyapu, kekuatannya begitu besar sehingga satu manusia pun tidak dapat menahannya. Jika manusia terkena dalam pertempuran kacau, api di tentakel akan membakar mereka. Apalagi apinya berminyak, jadi tidak mudah untuk memadamkannya. Namun, dibandingkan dengan binatang aneh, Luan lebih memperhatikan tindakan manusia ini. Luan pertama kali mengamati penampakan manusia ini, mereka tidak berbeda dengan manusia biasa. Satu-satunya perbedaan adalah corak mereka. Kulit orang-orang di sini jelas lebih putih daripada orang-orang di benua itu. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa mereka tidak melihat matahari, tapi itulah satu-satunya perbedaan. Untungnya, Luan tidak gelap. Hal ini disebabkan fisiknya. Meskipun dia seorang budak, dia tidak menjadi hitam. Perbedaan antara dia dan orang-orang ini tidaklah besar. Dia pasti bisa lolos begitu saja. Tidak ada perbedaan dalam penampilan. Luan kemudian mengamati pertarungan manusia di sini. Dia ingin tahu apakah mereka menggunakan delapan atribut seperti di delapan benua kuno. Situasi berbahaya seperti itu sudah cukup bagi manusia untuk menggunakan semua keahlian mereka. Namun, setelah mengamati beberapa saat, Luan mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa manusia di sini tidak menggunakan kekuatan atribut apapun. Tak satu pun dari sebelas manusia yang menggunakan kekuatan atribut apapun. Bahkan nyala api yang paling umum pun tidak muncul. Namun, cara orang-orang ini bertarung sebenarnya sangat sederhana. Mereka menggunakan kekuatan fisik dan senjata di tangan mereka untuk bertarung. Namun, yang mengejutkan Luan adalah kompetensi orang-orang ini tidak jauh berbeda dengan level Master Surga tingkat 4 di delapan benua kuno, meskipun mereka tidak menggunakan atribut apapun. Kekuatan fisik orang-orang ini begitu kuat hingga melampaui batas Guru Surgawi tingkat 4. Mereka bahkan dapat melepaskan kekuatan fisiknya dan menggunakannya sebagai bentuk energi paling murni untuk menyerang dari jarak jauh. Sebelas dari mereka semua memiliki senjata dan perlengkapan pertahanan masing-masing. Selain itu, kemahiran mereka dalam menggunakannya jauh melebihi kemampuan mereka di darat. Jika seseorang harus menggambarkan kehebatan bertarung mereka, Luan hanya bisa memikirkan dua kata, teknik bertarung. Itu benar, keterampilan bertarung. Masing-masing dari mereka adalah penguasa surgawi di negeri itu, dan mereka memiliki keterampilan tempur yang bahkan lebih tinggi dari itu. Luan telah mendengar bahwa keterampilan bertempur adalah sesuatu yang berasal dari sebelum delapan era kuno. Saat itu, sebagian besar manusia tidak memiliki atribut apapun. Mengolah keterampilan bertempur adalah jalan bagi kebanyakan orang. Bahkan jika orang mengembangkan keterampilan bertempur sekarang, mereka tidak akan sekuat sebelum delapan era kuno. Alasannya sederhana. Guru surgawi harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengembangkan atribut dan keterampilan surga mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan bertempur dengan sepenuh hati seperti orang-orang zaman dahulu. Tingkat keterampilan bertempur yang ditunjukkan oleh orang-orang ini lebih kuat dari lawan manapun yang pernah dilihat Luan. Luan sejenak bingung. Mungkinkah ada keterampilan bertempur di dunia bawah tanah? Apakah keterampilan bertempur berasal dari dunia bawah tanah? Atau ada alasan lain, Luan mengerutkan kening dan merenung dalam waktu lama. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu hanyalah tebakannya sendiri. Jika dia ingin tahu, dia bisa bertanya langsung kepada manusia tersebut. Di kejauhan, empat dari sebelas manusia telah terjatuh. Mereka benar-benar kehabisan tenaga dan hampir kalah dalam pertempuran. Kalah berarti kematian. Melihat pemandangan ini, Luan tahu bahwa sudah waktunya dia mengambil tindakan. Selain itu, dia juga memikirkan alasan bagus untuk berbaur dengan manusia ini. Suara mendesing. Luan langsung bergegas keluar. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan hanyalah kekuatan dari Master Surga tingkat 4. Jika dia ingin berbaur dengan orang-orang ini, dia harus berada pada level yang sama dengan mereka. Manusia yang sudah putus asa sangat gembira ketika mereka tiba-tiba melihat seseorang bergegas untuk membantu mereka. Meski hanya satu orang, ini adalah harapan terakhir mereka. Tujuh orang sisanya menolak. Biarpun mereka jatuh, mereka harus bertahan sampai orang ini tiba. Namun, jarak 10 mil masih memerlukan waktu untuk Master Surga tingkat 4. Ketika Luan akhirnya mencapai medan perang, 3 dari 6 orang telah jatuh. Termasuk Luan, hanya tersisa 4 orang. Dalam situasi seperti ini, 3 orang yang tersisa benar-benar putus asa. Mereka hanya bisa mengandalkan naluri mereka untuk mendukung pertempuran. Mereka percaya bahwa orang tersebut tidak akan mampu membalikkan keadaan, apalagi ketika dia masih sangat muda. Dia di sini hanya untuk mati. Namun, seekor binatang mistik melemparkan tentakelnya dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju ke arah manusia. Pemuda ini langsung melompat, tubuhnya berputar cepat di udara. Dua belati ungu muncul di tangannya dan dia bergegas menuju kepala binatang mistik. Tentakel ini tidak menyangka reaksi manusia akan secepat itu. Segera, tentakel lainnya menyapu manusia. Empat tentakel menyerang manusia dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Namun, ketika keempat tentakel itu tiba di depan manusia, tubuh berputar manusia itu menyapu tentakel di depannya dengan sebuah tendangan. Pada saat yang sama, tubuhnya menggunakan momentum untuk bangkit, meningkatkan kecepatannya saat dia dengan cepat mendekati kepala binatang mistik. Baru pada saat itulah binatang mistik menyadari bahayanya. Di saat yang sama tubuh besarnya mundur, tentakel api di belakangnya segera mengejar Luan. Namun, setiap saat, Luan menggunakannya sebagai batu loncatan di udara. Luan terus-menerus digunakan oleh Luan untuk maju menuju binatang mistik. Suara mendesing. Luan langsung bergegas ke atas kepala binatang mistik. Dengan sapuan belati di tangan kanannya, aura pedang yang menakutkan langsung meletus, langsung memotong sepertiga kepala binatang mistik. Dalam sekejap, binatang mistik meraung keras. Darah mengucur dari kepalanya. Setelah berjuang beberapa saat, ia roboh. Setelah melihat pemandangan ini, ketiga manusia yang bertahan dengan getir gemetar. Seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, mereka dipenuhi energi dan sekali lagi membangkitkan semangat mereka untuk melakukan serangan balik. Ada kemungkinan. Membunuh. Ketiga manusia itu meraung. Mata Luan sedikit menyipit. Dia tidak menyangka manusia di sini akan menggunakan bahasa yang sama. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah berhadapan dengan salah satu binatang mistik, Luan menendang kepala binatang mistik itu. Tiba-tiba, binatang mistik yang besar itu terlempar dan dilarikan menuju tiga binatang mistik lainnya. Ketiga binatang mistik ini juga menderita luka berat dalam pertarungan panjang. Ketika mereka melihat tubuh besar rekan mereka bergegas ke arah mereka, mereka hanya bisa buru-buru menghindar. Namun, ketiga manusia itu melakukan yang terbaik untuk menjebak mereka dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Ledakan. Mayat itu bertabrakan dengan salah satu binatang mistik, langsung membuat binatang mistik itu terbang. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan enam tentakelnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih tanah agar tidak jatuh. Akibatnya, hanya ada dua binatang mistik yang tersisa dalam pertempuran tersebut. Luan bergegas menuju salah satu dari mereka. Tentakel menyerangnya dari segala arah, tapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Binatang mistik ini hanya bisa menyaksikan manusia bergegas ke depan kepalanya. Begitu mereka mencapai kepalanya, tubuhnya yang besar menjadi beban. Ia ingin berlari, tetapi kecepatannya benar-benar tidak sebanding dengan kecepatan Luan. Suara mendesing. Belati di tangan kirinya terlempar keluar. Itu meninggalkan tangannya dan langsung menuju kepala binatang mistik. Dengan suara yang teredam, belati itu membawa kekuatan yang kuat dan langsung memasuki mata binatang mistik. Ia menembus kepalanya yang besar dan berlari keluar dari belakang kepalanya, menciptakan lubang besar di kepalanya. Pa! Luan bergegas ke belakang kepala dan meraih belati di tangannya. Pada saat yang sama, binatang mistik di belakangnya kehilangan seluruh kekuatannya dan roboh dengan suara keras. Karena perlindungan luar dari belati, belati itu tidak ternoda darah apapun. Teknik gerakan tubuh Luan tidak berhenti sama sekali saat dia bergegas menuju binatang mistik lainnya. Setelah tiga orang yang tersisa menggunakan senjata mereka untuk menangkap enam tentakel binatang mistik, Luan sekali lagi membelah kepala binatang mistik itu dengan pedangnya. Pada titik ini, tiga binatang mistik telah mati. Hanya satu binatang mistik yang baru saja dikirim terbang yang tersisa di kejauhan. Melihat pemandangan seperti itu, ia tidak berani melanjutkan pertarungan. Ia berbalik dan mengeluarkan teriakan aneh saat ia melarikan diri. Bang! Luan jatuh ke tanah. Tiga orang di sekitar mayat itu akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya dan jatuh ke tanah. Namun, mereka tidak mengalami cedera serius. Setelah istirahat sejenak, mereka berdiri kembali dan menyelamatkan rekan mereka, mengobati luka mereka. Luan tidak pergi. Dia masih berdiri di tempat yang sama. Setelah manusia ini berdiri, mereka saling memandang dan mendukung satu sama lain saat mereka berjalan menuju Luan. Pah! Kesebelas dari mereka semua datang ke depan Luan. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat mereka. Terima kasih telah menyelamatkan kami, yang mulia. Salah satu dari mereka menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, bolehkah saya mengetahui nama yang mulia? Luan tercengang. Matanya jelas menunjukkan kebingungan. Dia bergumam pada dirinya sendiri seolah dia bodoh. Namaku. 1.565 30 ribu kaki di bawah tanah, di dunia gelap. Sebelas orang yang terluka memandang ke arah Luan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ekspresi mereka jelas tercengang. Orang-orang ini saling memandang dan kemudian memandang Luan dan berkata, yang mulia, apakah Anda tidak ingat nama Anda? Luan mengerutkan kening dan berusaha keras memikirkan namanya. Namun, sekeras apapun dia berpikir, dia tidak dapat mengingatnya. Sebaliknya, dia semakin mengerutkan kening dan bergumam. Namaku. Namaku. Ketika sebelas orang melihat ini, mereka sedikit bingung. Orang itu bertanya lagi, mengapa kamu ada di sini? Aku, kepala Luan semakin sakit. Dia mengangkat tangannya untuk menjambak rambutnya dan berkata dengan kesakitan, Aku. Tidak ingat. Kesebelas orang itu benar-benar tercengang. Seorang wanita berkata, apakah dia kehilangan ingatannya? Yang lain segera mengangguk. Dia bahkan tidak tahu namanya dan tidak tahu bagaimana dia bisa muncul di sini. Jika ini bukan amnesia, lalu apa itu? Orang-orang ini saling memandang dan membisikkan sesuatu. Mereka mengira mereka telah merendahkan suara mereka, tapi Luan mendengarnya dengan jelas. Kaka, orang ini sangat kuat dan kehilangan ingatannya. Mengapa kita tidak memasukkannya ke dalam tim kita? Ya, dengan bantuannya, kita bisa mendapatkan lebih banyak makanan. Bukan masalah besar untuk mendapat satu jatah lagi. Mendengar pembicaraan orang-orang ini, meskipun Luan berpura-pura sedang berpikir keras, hatinya sangat tenang. Cara terbaik untuk berbaur dengan orang-orang ini adalah dengan berpura-pura gila atau bahkan kehilangan ingatan. Dengan cara ini, tidak peduli apa yang dia lakukan yang berbeda dari kebiasaan dunia bawah tanah, tidak ada yang akan mencurigainya. Ini juga yang dipikirkan Luan sejak lama. Setelah orang-orang ini berdiskusi sebentar, pemimpinnya menghampiri Luan dan berkata, Saya khawatir Anda kehilangan ingatan. Sangat berbahaya bagi Anda untuk bepergian sendirian. Mengapa Anda tidak pindah bersama kami? Kami bisa merawat satu sama lain. Luan memandang orang ini dan hanya bisa menganggup kesakitan. Oke. Oleh karena itu, Luan mengikuti orang-orang ini. Yang mengejutkan Luan, orang-orang ini tidak menyimpan senjatanya. Sebaliknya, mereka menggantungkannya di tubuh mereka dan menyeret tubuh tiga binatang besar aneh itu ke depan. Luan tentu saja ingin membantu, tetapi hanya dengan kekuatan guru surgawi tingkat 4. Mungkinkah, tidak ada cincin luar angkasa di sini? Memikirkan hal ini, Luan segera melepaskan kedua belatinya dan menyarungkannya di pinggangnya. Meski sekelompok orang terluka parah, mereka jelas sangat senang bisa mendapatkan begitu banyak. Sekelompok orang menanyakan pertanyaan pada Luan saat mereka berjalan, tapi Luan tidak tahu apa-apa sama sekali. Melihat Luan dalam keadaan seperti itu, orang-orang ini merasa tidak berdaya dan tertekan. Amnesia memang merupakan hal yang sangat menyakitkan. Namaku Zheng Changrong. Pemimpinnya berkata kepada Luan, nama keluarga kami adalah Zheng. Kami semua berasal dari keluarga yang sama. Luan tertegun dan berkata, Saudara Zheng. Zheng Changrong tersenyum dan berpikir sejenak sebelum berkata, Tuan, Anda telah kehilangan ingatan, tetapi Anda masih memerlukan nama. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berkomunikasi. Bagaimana kalau Anda memikirkan nama untuk diri Anda sendiri? Luan tercengang saat mendengar itu. Dia memikirkannya dengan serius dan berkata, Panggil saja aku Luan. Luan tidak ingin mengganti namanya. Dia berharap orang-orang ini tidak mencurigainya. Luan, Zheng Changrong berpikir dengan hati-hati dan berkata, Apakah perjalananmu aman? Itu nama yang bagus. Menjadi hidup adalah hal yang paling penting. Luan memandang Zheng Changrong dengan bingung. Bahkan dia tidak memikirkan penjelasan yang bagus. Keduanya mengobrol sebentar. Zheng Changrong menyadari bahwa Luan telah melupakan segalanya kecuali kemampuannya berbicara. Dia bahkan sudah melupakan akal sehatnya. Amnesia yang begitu dalam mungkin disebabkan oleh cedera serius pada laut spiritualnya. Zheng Changrong berkata, Karena saudara Lu telah melupakan segalanya, saya akan menceritakan kepadamu tentang dunia ini lagi. Luan sangat senang saat mendengarnya dan segera berkata, Terima kasih, saudara Zheng. Dunia kita sangat besar. Begitu besar sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui segalanya. Zheng Changrong berkata, Ada banyak sekali ras di dunia ini. Kita manusia hanyalah salah satu dari mereka, dan jumlahnya tidak banyak. Dibandingkan ras lain, kami tidak memiliki keunggulan. Kami harus tetap berkelompok untuk bertahan hidup. Sangat berbahaya bagimu untuk berjalan keluar sendirian sekarang. Mungkin teman Anda meninggal dan Anda cukup beruntung bisa bertahan hidup. Hal ini bukannya belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar Zheng Changrong mengatakan ini, Luan tercengang. Berdasarkan kata-kata Zheng Changrong, dia tahu bahwa Zheng Changrong sepertinya tidak tahu tentang dunia di atas tanah. Setelah memikirkannya, dia bertanya, Apakah kita sudah menjadi yang terkuat? Tentu saja tidak. Zheng Changrong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bahkan di level ini, masih banyak manusia dan ras yang lebih kuat dari kita, apalagi di tempat yang lebih dalam. Tempat yang lebih dalam, Luan tampak semakin bingung. Sepertinya kakak Lu benar-benar tidak mengingat apapun. Zheng Changrong menjelaskan dengan sabar, dunia dibagi menjadi lima tingkatan. Tingkatan kita terletak di tingkat terluar dan juga merupakan tingkat dengan kekuatan paling rendah. Nama kelima tingkatan ini juga berkaitan dengan lima alam yang dimiliki manusia. Lima alam. Luan bertanya lagi, apa itu? Dari rendah ke tinggi, mereka adalah alam tubuh campuran, alam batin tersembunyi, alam pemurnian, alam tubuh sejati, dan alam pikiran kembali. Namun, kebanyakan orang tidak mengatakan itu. Ini terlalu rumit, kata Zheng Changrong. Ini adalah jalan yang dikembangkan sebagian besar manusia. Ada juga beberapa manusia yang tidak mengembangkan keterampilan tempur seperti kita. Namun, manusia ini juga dapat dibagi menjadi lima alam dan hidup di tingkatan yang berbeda-beda. Luan mengerutkan kening dan berpikir keras ketika mendengar ini. Jika dunia master surgawi tingkat pertama hingga kelima dianggap sebagai sebuah alam, maka dunia tersebut dapat dibagi menjadi lima alam. Kemungkinan besar dunia ini terbagi dengan cara yang sama. Tampaknya Luan memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri di tiga level teratas, yaitu di atas 50 ribu kaki seperti yang dikatakan Yuan. Sepertinya dia harus mencapai ketinggian 50 ribu kaki sebelum dia bisa merasakan tekanan selama pengalaman tersebut. Namun, tujuan utama perjalanan ini adalah wilayah hantu dunia bawah gelap. Setelah memikirkannya, Luan berkata kepada Zheng Changrong, Saudara Zheng, dari awal hingga sekarang, ada sebuah nama yang melekat di benak saya. Saya ingin bertanya apakah Anda pernah mendengarnya. Itu mungkin rumah saya. Sebuah nama, Zheng Changrong tercengang. Yang lain juga memandang dengan penuh minat. Sepertinya orang ini belum sepenuhnya kehilangan ingatannya dan masih dapat mengingat sesuatu. Zheng Changrong berkata, mari kita dengarkan. Dunia bawah tanah yang gelap. Luan mengucapkan kata demi kata dengan jelas. Saudara Zheng, pernahkah kamu mendengarnya? Setelah mengatakan ini, Luan dengan cermat mengamati mata dan ekspresi orang-orang ini jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Namun, Luan menemukan bahwa yang ada hanyalah kebingungan di mata orang-orang ini. Tidak ada yang lain. Dunia bawah tanah yang gelap. Zheng Changrong mengerutkan kening dan memandang teman-temannya. Teman-temannya juga menggelengkan kepala. Dia hanya bisa berkata tanpa daya, maaf, kami belum pernah mendengarnya. Luan mau tidak mau merasa sedikit kecewa saat mendengar ini. Mata orang-orang ini sangat bingung. Tidak mungkin mereka berbohong pada saat bersamaan. Dia bertanya, Saudara Zheng, apakah Anda memiliki peta seluruh dunia? Tidak. Zheng Changrong menggelengkan kepalanya dan berkata, peta itu sangat mahal. Bahkan jika kita menjumlahkan semua kekayaan kita, kita tidak mampu membelinya. Apalagi kalaupun kita membelinya, kita hanya bisa membelinya sampai level ini. Kita perlu pergi ke level yang lebih dalam untuk membeli peta. Adapun peta kami, semuanya digambar sendiri. Mereka hanya menempuh jarak sekitar ratusan mil. Luan menganggup ketika mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Saudara Zheng, bagaimana kita bisa naik ke tingkat yang lebih dalam? Tentu saja, itu melalui lorong itu. Zheng Changrong berkata, namun, setiap jalur ke tingkat yang lebih dalam dijaga oleh berbagai ras. Jika Anda ingin naik ke tingkat yang lebih dalam melalui jalur manusia kami, Anda harus mendapatkan token. Untuk mendapatkan token, Anda harus memenuhi salah satu dari tiga kondisi. Saat berbicara, Zheng Changrong mengangkat tiga jari dan berkata, Cara pertama adalah kekuatan Anda telah mencapai alam batin Tibet. Cara kedua adalah ada orang di alam batin Tibet yang akan membawa Anda ke sana. Cara ketiga adalah penyuapan. Selama Anda mengambil cukup uang, orang-orang itu juga akan mengizinkan Anda masuk. Setelah mendengar penjelasan Zheng Changrong, Luan juga merasa lega. Jika dia bisa lulus hanya dengan lulus ujian, itu akan jauh lebih sederhana. Karena dia ingin naik ke level yang lebih dalam untuk mendapatkan pengalaman, dia secara alami tidak bisa terus menyembunyikan kekuatannya. Saat ini, Zheng Changrong tiba-tiba bertanya, Saudara Lu ingin naik ke tingkat kedua. Luan terkejut, tetapi setelah memikirkannya, dia menganggup dan berkata, Saya sangat asing dengan tempat ini. Saya selalu merasa bahwa saya tidak pantas berada di sini. Mungkin naik ke tingkat kedua akan mengingatkan saya pada sesuatu. Jadi begini, Zheng Changrong memikirkannya sambil berjalan, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, Sebenarnya, keluarga Zheng kita juga memiliki orang-orang di tingkat kedua. Jika saudara Lu ingin pergi, aku bisa mengantarmu di sana. Luan terkejut saat mendengar ini dan berkata, Bukankah itu terlalu merepotkan? Tidak merepotkan. Saya juga ingin pergi ke keluarga untuk melaporkan situasi di sini. Zheng Changrong menggelengkan kepalanya dan berkata, Keluarga Zheng kami juga merupakan keluarga besar. Dikatakan bahwa kami bahkan memiliki orang-orang di tingkat ketiga. Ada banyak klan di level ini, tetapi kebanyakan tersebar. Kami termasuk dalam salah satu kelompok. Setiap klan memiliki token yang mengarah ke level yang lebih dalam. Aku bisa mengantarmu ke sana. Luan memikirkannya sejenak. Dia bisa pergi ke sana sendiri, tetapi jika dia pergi dengan Zheng Changrong, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah dan dia tidak perlu berkomunikasi dengan orang lain. Dia bahkan bisa mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam keluarga Zheng. Oke, Luan menganggup dan berkata, Terima kasih, Saudara Zheng. Sepanjang jalan, Zheng Changrong menjelaskan pengetahuan umum kepada Luan. Waktu berlalu dengan cepat, dan mereka akhirnya sampai di sebuah desa. Desa ini sangat sederhana. Belum lagi tembok kota, bahkan pagar pun tidak ada. Hanya ada 20 rumah yang dibangun di atas tanah tanpa aturan apapun. Orang-orang di dalam sibuk dengan urusan mereka sendiri. Faktanya, Zheng Changrong dan kelompoknya yang terdiri dari 11 orang adalah kekuatan utama kelompok ini. Mereka bertanggung jawab untuk memecahkan masalah pangan bagi semua orang. Ketika mereka melihat Zheng Changrong membawa kembali tiga binatang aneh, mereka sangat bersemangat hingga melompat dan bersorak. Jumlah makanan ini cukup untuk mereka makan dalam waktu lama. Zheng Changrong memperkenalkan Luan kepada semua orang, dan Luan dengan cepat berintegrasi dengan semua orang. Setelah perkenalan Zheng Changrong, semua orang tahu bahwa Luan menderita amnesia. Namun, banyak orang yang semakin penasaran dengan masalah ini. Bagaimanapun, amnesia bukanlah hal yang umum. Mereka dengan sukarela menjelaskan berbagai hal kepada Luan tentang dunia ini. Dari besar hingga kecil, dia menjelaskan semuanya kepada Luan secara detail. Yang paling dibutuhkan Luan sekarang adalah menambah pengetahuannya tentang dunia ini. Setelah mendengarkan penjelasan dan deskripsi orang-orang ini, Luan pun memahami bahwa di dunia ini, manusia bukanlah ras terkuat seperti di permukaan. Faktanya, ada banyak ras yang lebih kuat dari manusia, bahkan di lantai lima. Manusia hanya bisa dianggap sebagai ras yang kuat, namun mereka tetap harus mempertaruhkan nyawa untuk melindungi diri mereka sendiri setiap saat. Pada saat yang sama, sangat sedikit orang di alam yang lebih tinggi dari lapisan kelima yang pergi ke alam yang lebih rendah untuk hidup, karena hal itu melanggar aturan. Di dunia bawah tanah, peraturan sangatlah penting, dan tidak ada yang akan dengan mudah melanggarnya. Orang-orang di alam bawah dapat meminjam token orang lain untuk hidup di alam yang lebih tinggi. Hal ini diperbolehkan oleh peraturan, tetapi ada juga batasan jumlah orang yang diperbolehkan. Orang-orang di alam yang lebih tinggi sama sekali tidak diperbolehkan mengganggu tatanan alam yang lebih rendah kecuali jika situasinya sangat khusus. Selain itu, Luan juga membenarkan sesuatu yang sangat penting. Artinya, dunia ini tidak memiliki benda penyimpanan spasial seperti cincin spasial. Mereka bahkan tidak tahu cara menggunakan susunan teleportasi, dan hal yang sama juga terjadi pada orang-orang di alam yang lebih tinggi. Dalam hal ini, orang-orang di dunia bawah tanah tidak tahu cara menggunakan energi spasial. Tidak diragukan lagi, ini merupakan keuntungan besar bagi Luan, dan juga merupakan sarana perlindungan diri yang ampuh. Mengenai keterampilan tempur, atas permintaan Luan, banyak orang yang bersedia menggunakan keterampilan tempur mereka sendiri. Keterampilan tempur yang mereka miliki hanya dapat dianggap sebagai keterampilan tingkat rendah di keluarga Zeng. Barang-barang itu tidak bernilai sama sekali, dan bahkan jika mereka menunjukkannya kepada orang luar, itu tidak masalah. Luan melihat isi buku itu. Itu memang keterampilan bertarung yang pernah dia lihat sebelumnya. Namun, meskipun Luan dapat memahami sebagian besar kata dalam buku tersebut, ada banyak bagian yang tidak dapat dia pahami. Kata-kata yang digunakan di dunia atas sangat berbeda dengan kata-kata di sini. Ada perbedaan besar dalam kompleksitasnya. Kata-kata di dunia bawah tanah lebih kompleks, namun isinya dapat dikonfirmasi melalui pertimbangan yang cermat. Tidak ada kekuatan asal surga atau roda takdir. Kekuatan yang dikembangkan di sini disebut Ki. Itu adalah kekuatan murni tanpa atribut apapun. Kekuatan semacam ini memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan kekuatan asal surga. Ki lebih murni dan kuat. Itu bisa dituangkan ke seluruh tubuh dan sekaligus meningkatkan kekuatan, pertahanan, dan kecepatan. Itu bisa dikembangkan di semua aspek. Kekuatan asal surga dapat diubah melalui atribut dan menggunakan kemampuan yang tidak dapat digunakan oleh Ki. Namun, menurut penilaian Luan, meskipun Ki dan kekuatan asal surga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kekuatan asal surga tidak diragukan lagi lebih kuat. Tidak peduli apakah itu variasi kegunaannya atau tingkat penggunaan kekuatan antara langit dan bumi, kekuatan asal surga tidak diragukan lagi lebih unggul. Itu jauh lebih unggul dibandingkan penggunaan Ki. Ki seperti tingkat paling dangkal yang diringkas manusia dengan pengalaman mereka ketika pertama kali berkultivasi dan ingin mendapatkan kekuatan. Ini tidak berarti bahwa itu murni. Itu hanya berarti tingkat pemahamannya masih jauh dari cukup. Namun, dengan cara ini, Luan tidak dapat menggunakan kekuatan khusus apapun di dunia bawah tanah. Deep Eyes, Api Suci Surga ke-9, Ki Abadi, atau energi kematian tidak dapat digunakan. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertarung. Dalam hal pertarungan fisik murni, Ki biasa saja, tetapi keterampilan bertarung orang-orang ini dapat menggantikannya. Sedangkan untuk ramuan dan senjata, hanya ada senjata di dunia bawah tanah. Tidak ada obat mujarab, dan tidak ada yang tahu cara memurnikan obat mujarab. Tumbuhan sangat langka di dunia bawah tanah. Itu adalah sumber daya yang sangat langka. Pada saat yang sama, tidak ada yang tahu cara memurnikan ramuan. Setelah terluka atau sakit parah, mereka hanya dapat mengandalkan akupuntur dan penyembuhan untuk menyembuhkan. Namun, meski tidak ada ramuan, ada banyak senjata. Luan meminjam senjata orang lain dan menimbangnya di tangannya. Meskipun senjata-senjata ini mentah, mereka pasti berada pada level penyulingan di dunia atas. Zheng Changrong sedang memegang senjata kelas 4. Namun, orang-orang ini tidak dapat mengendalikan api. Bagaimana mereka menyempurnakan senjata? Luan menyuarakan keraguannya. Zheng Changrong tersenyum dan berkata, sepertinya saudara lu benar-benar tidak mengingat apapun. Saat menempah senjata, Anda harus pergi ke sungai lava untuk membiarkannya mencair, dan kemudian melalui banyak proses temper. Apakah suhu magma cukup tinggi? Luan bertanya dengan bingung. Tentu saja. Zheng Changrong menganggup dan berkata, semakin dalam Anda pergi, semakin tinggi suhu magma. Magma adalah harta yang sangat besar. Banyak ras, termasuk kita manusia, tinggal di sebelah sungai magma. Luan sedikit mengernyit. Tampaknya suhu magma di dunia bawah tanah benar-benar berbeda dengan suhu di dunia atas tanah. Dia merasakan kerasnya senjata tersebut. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicairkan oleh magma dunia atas tanah. Hal ini membuatnya semakin penasaran dengan dunia bawah tanah. Adapun adat istiadat lainnya mirip dengan manusia. Mereka memiliki nama keluarga dan nama sendiri, dan mereka juga dibagi menurut keluarga. Namun, tidak ada kota manusia di tingkat pertama. Hanya ada kota-kota di tingkat kedua. Saudara lu, kapan kamu ingin naik ke tingkat kedua? Zheng Changrong bertanya. Lebih cepat lebih baik, Luan berkata dengan serius, aku ingin segera pergi. Zheng Changrong melihat Luan sedang terburu-buru. Dia mengira Luan ingin segera memulihkan ingatannya. Dia berkata, kalau begitu tunggu aku makan. Setelah itu, kita akan berangkat. Oke, Luan menganggup dan berkata, terima kasih, Saudara Zheng. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Ini hanya masalah kecil. Kamu menyelamatkan sebelas nyawa kami. Zheng Changrong tertawa dan berkata, Saudara lu, apakah kamu lapar? Ayo makan bersama. Tidak, Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku ingin istirahat sebentar. Saudara Zheng, telepon aku ketika kamu pergi. Oke, tidak masalah. Zheng Changrong menganggup dan membantu semua orang memasak binatang aneh ini. Segera, seluruh kelompok orang berkumpul dan memanggang daging binatang aneh itu di atas api unggun. Kehidupan mereka sangat sederhana dan primitif. Zheng Changrong tidak menunda lama. Setelah setengah jam, dia mengambil pisaunya dan mengeluarkan token itu dari rumah dan berkata kepada Luan, Saudara lu, ayo pergi. Mendengar ini, Luan bangkit dan segera mengikutinya. Keduanya berlari dengan kecepatan penuh di dunia gelap, menuju utara. 1567. Luan dan Zheng Changrong segera meninggalkan kelompok itu dan menuju jalan manusia terdekat di utara. Namun, bahkan jalan terdekat pun sangat jauh. Selain itu, Zheng Changrong hanyalah seorang guru surgawi tingkat 4, jadi dia harus berhati-hati dan bergerak sangat lambat. Namun, Luan tidak terburu-buru. Dia hanya mengikuti Zheng Changrong dengan kecepatan penuh. Bepergian sangat membosankan. Setelah mereka berdua berlari di tanah selama 2 jam, Zheng Changrong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Luan, Saudara lu, menurutku kamu pasti berasal dari keluarga besar dan muncul di sini karena suatu alasan khusus. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat ke arah Zheng Changrong dan bertanya, apa maksudmu? Pertempuran sebelumnya, Zheng Changrong berkata dengan semangat, sebelas dari kami tidak bisa mengalahkan lawan, tapi kamu mengalahkan mereka semua sendirian. Ini berarti kemampuan bertarungmu jauh lebih unggul dari kami. Keterampilan tempur. Luan tertegun dan kemudian mengerutkan kening sambil berpikir. Saat orang dalam kabut hitam mengajarinya, memang ada beberapa gerakan tetap, tapi inti sebenarnya adalah konsep pertarungan. Orang dalam kabut hitam selalu mengajarinya untuk tidak terbatas pada satu gerakan atau satu gaya. Saat dia berkultivasi, orang dalam kabut hitam telah menunjukkan kepadanya semua kemungkinan dari setiap gerakan lawannya. Karena itulah Luan dipukuli berkali-kali. Namun, saat ini, Luan telah sepenuhnya membentuk konsep pertarungannya sendiri. Konsep pertarungan ini benar-benar berbeda dari orang dalam kabut hitam, dan rangkaian gerakannya juga sangat berbeda. Mengenai siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk, sulit untuk mengatakannya. Namun, Luan merasa bahwa konsep pertarungannya saat ini tidak boleh lebih buruk dari apa yang diajarkan orang dalam kabut hitam kepadanya. Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah ada keluarga besar di antara manusia? Ya, ada banyak sekali. Zheng Changrong menganggup dan berkata, saya tahu dua, tapi jumlah sebenarnya jauh lebih dari itu. Luan tertegun dan bertanya, mengapa? Karena dunia ini terlalu besar dan saya tidak bisa mencapai akhir. Bagaimana saya tahu berapa banyak keluarga besar yang ada? Zheng Changrong mengangkat bahu dan berkata, saya hanya mendengar tentang banyak keluarga dari orang lain. Pasti ada lebih banyak keluarga yang belum pernah saya dengar. Luan mengerutkan kening, memang benar dunia ini tidak memiliki formasi teleportasi. Mereka tidak bisa menggunakan teleportasi jarak jauh seperti delapan benua kuno. Dengan demikian, komunikasi antar daerah menjadi terbatas. Orang-orang harus menetap di satu tempat. Setelah mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka tidak dapat menyerang tempat lain. Dengan kata lain, dunia bawah tanah adalah dunia yang relatif terisolasi. Sekalipun seseorang melakukan kesalahan besar di satu tempat, ia dapat melarikan diri ke tempat lain dan hidup damai. Keduanya melanjutkan perjalanan. Waktu yang dibutuhkan jauh melebihi ekspektasi Luan. Mereka membutuhkan waktu dua hari penuh untuk mencapai tujuan. Luan merasa ini hanya membuang-buang waktu. Tidak jauh di depan, ada banyak manusia. Orang-orang ini tidak lemah, dan semuanya setara dengan guru surgawi tingkat lima. Dengan jumlah sebanyak itu, mereka bisa melawan musuh manapun di lantai pertama. Karena itulah mereka memenuhi syarat untuk menjaga jalan menuju lantai berikutnya. Selain para penjaga ini, tidak banyak orang yang menggunakan jalan itu. Ada kurang dari 20 orang yang datang dan pergi. Sepertinya standar untuk memasuki level selanjutnya sangat ketat. Di sini, kata Zheng Changrong, ayo pergi. Luan menganggup dan mengikuti Zheng Changrong menuju kelompok penjaga. Kelompok penjaga ini jelas mengenali Zheng Changrong. Setelah Zheng Changrong mengeluarkan tokennya, mereka mengizinkannya lewat. Adapun Luan, para penjaga ini menanyakan banyak pertanyaan kepada Zheng Changrong tentang Luan. Zheng Changrong juga membantu menjelaskan amnesia Luan. Setelah mendengar ini, para penjaga menjadi sedikit bingung. Namun, mereka tidak banyak bertanya. Mereka melambaikan tangan dan membiarkan mereka berdua pergi. Akhirnya mereka selamat. Luan menghela nafas lega. Mereka berdua berjalan melewati penjaga menuju lorong di tengah. Bagian ini sebenarnya hanyalah bagian biasa. Yang ada hanyalah penutup tak berdaya di bagian atas. Setelah membuka penutupnya, mereka bisa masuk. Itu saja. Para penjaga membuka penutupnya dan mereka berdua berjalan menuju lorong. Zheng Changrong menoleh ke arah Luan dan berkata, Saudara Lu, kamu harus berhati-hati. Jalan ini memiliki kedalaman 80 ribu kaki. Kamu harus turun perlahan-lahan. Banyak orang tewas saat melewati jalan ini. Saya hanya bisa lindungi diriku sendiri. Aku tidak bisa menjaga kakak Lu. Luan menganggup dan berkata, Saya tahu. Kemudian, keduanya melompat turun dari tepian. Ketika mereka berada kurang dari seribu kaki di bawah, Zheng Changrong dengan cepat meraih dinding batu di sampingnya dan mulai melompat turun sedikit demi sedikit. Jarak setiap lompatan sekitar 400 kaki. Melewati jalur sepanjang 80 ribu kaki adalah perjalanan yang sangat panjang. Setelah melompat turun sekitar 3 ribu kaki, Zheng Changrong sudah sedikit kehabisan nafas. Saat ini, dia teringat sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Luan tidak jauh dari sana, tetapi menemukan bahwa Luan telah menghilang. Dia panik dan segera menunduk. Namun, dia menemukan bahwa Luan berada sekitar 5 ribu kaki di bawah. Dia bergerak menuruni dinding batu dengan cepat. Gerakan tubuhnya jauh melebihi imajinasinya. Segera, dia menghilang dari pandangannya. Kakak Lu, tunggu aku. Zheng Changrong berteriak tak berdaya. Lupakan saja. Sebaiknya kamu menungguku di bawah sana. Jangan berlarian saat Anda di bawah sana. Ini sangat berbahaya. Oke. Balasan Luan datang dari ruang kosong di bawah. Saat sosok Luan menghilang dari pandangan Zheng Changrong, Luan langsung melompat turun dan terbang ke lorong. Suara mendesing. 70 ribu kaki sebenarnya tidak jauh bagi Luan. Segera dia meninggalkan lorong dan mendarat dengan mantap di tanah dengan keras. Yang mengejutkan Luan adalah meskipun bagian bawah lorong itu kosong, namun tidak sepenuhnya kosong. Sebaliknya, ada banyak orang di sekitar lorong itu. Orang-orang ini berkelompok dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ketika Luan muncul di tanah, orang-orang ini tercengang. Mereka memandang Luan satu demi satu. Setelah mengukurnya, seorang pria jangkung dan tegap memimpin dan bertanya, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tapi, kamu ingin pergi kemana? Kemana harus pergi? Luan tercengang. Melihat orang-orang ini, dia sedikit bingung. Dia tidak tahu apa maksud orang-orang ini. Luan bingung. Ketika orang-orang ini melihat Luan tidak berbicara, mereka juga sedikit bingung. Jarang sekali melihat seseorang dengan kulit sehalus Luan. Seseorang yang bisa merawat kulitnya dengan baik pastinya adalah tuan muda dari keluarga besar. Karena itu, meskipun Luan tidak menjawab, mereka tidak berani marah. Sebaliknya, orang tersebut dengan sabar kembali bertanya, mau kemana, Pak? Aku, Luan menyesal turun lebih dulu. Dia berkata, temanku masih di atas sana. Kamu bisa bertanya padanya kapan dia turun? Setelah mendengar kata-kata Luan, orang-orang ini mendongak. Akhirnya, mereka tidak bertanya lagi dan duduk di tanah menunggu. Luan juga menghela nafas lega. Dia melihat sekelompok orang ini dan merasakan aura mereka. Aura orang-orang ini, tanpa kecuali, setara dengan aura guru surgawi tingkat 6. Benar saja, pada tingkat kedua, kekuatan guru surgawi tingkat 6 adalah batasnya. Maka, pada level ini, dia tidak akan memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Sekelompok orang menunggu lama di sana sebelum akhirnya mereka melihat sosok lain muncul di bagian atas. Zheng Changrong menuruni salah satu rantai dan akhirnya mencapai tanah dengan selamat. Jaraknya sekitar 2.000 kaki dari atas dan bawah, dan ada beberapa rantai besi yang memanjang dari atas ke bawah. Luan sudah menunggu di bawah rantai besi. Ketika Zheng Changrong muncul, orang-orang di sekitarnya berdiri lagi dan melihat ke atas. Namun, Zheng Changrong hanya menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini sangat bosan dan berbaring untuk beristirahat. Kemudian, Zheng Changrong dan Luan menuju keluarga Zheng. Dalam perjalanan, Luan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Zheng, apa yang baru saja dilakukan orang-orang itu? Zheng Changrong memandang Luan dan menjelaskan sambil bergegas, mereka adalah tentara bayaran. Mereka dibayar untuk melenyapkan bencana. Manusia dan binatang aneh di tingkat kedua jauh lebih kuat dari kita. Mudah bagi mereka untuk membunuh kita. Oleh karena itu, beberapa tentara bayaran menunggu di bagian bawah lorong dan mendapatkan sejumlah imbalan dengan mengantar yang lain ketujuan mereka. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Namun, setelah dipikir-pikir, itu memang masuk akal. Berjalan di tingkat kedua dengan kekuatan tingkat pertama, begitu mereka menghadapi bahaya, tidak ada keraguan bahwa mereka tidak akan bertahan. Lalu mengapa Saudara Zheng tidak mempekerjakan mereka? Luan bertanya. Mempekerjakan mereka? Apakah Saudara Lu tahu berapa biayanya? Zheng Changrong tersenyum pahit dan berkata, memang ada orang yang mampu membelinya. Namun, jika saya mempekerjakan mereka sekali, biayanya setidaknya setara dengan setengah tahun panen seluruh klan. Luan sedikit mengangguk. Tampaknya Zheng Changrong cukup berhati-hati untuk bertahan sampai sekarang. Bertahan hidup di dunia bawah tanah ini memang sulit. Untuk mencapai keluarga Zheng dengan cepat dan tanpa hambatan, Luan langsung menyebarkan persepsinya untuk merasakan semua bahaya di sekitarnya. Dia juga diam-diam mengambil tindakan untuk menghilangkan semua ancaman tanpa disadari Zheng Changrong. Sepanjang jalan, dengan Luan melindungi mereka, mereka secara alami tidak terhalang. Hanya dalam waktu empat jam, sebuah kompleks bangunan besar muncul di hadapan mereka. Kami benar-benar beruntung kali ini. Kami tidak menemukan apapun. Zheng Changrong berkata dengan gembira sambil bergegas. Saudara Lu, wilayah keluarga Zheng kita ada di depan. 1568. Keduanya bergerak maju dengan cepat dan melewati bagian terakhir perjalanan sebelum akhirnya tiba di luar wilayah. Wilayah ini memang tidak kecil. Luan merasakan panjang dan lebarnya sekitar 4.000 kaki. Ada banyak bangunan padat di dalamnya, dan ada sekitar 500 orang yang tinggal di sana. Di antara 500 orang tersebut, sekitar 100 adalah guru surgawi tingkat 6, sementara yang lainnya semuanya berada di bawah tingkat 6. Saat mereka berjalan menuju pintu, Luan bertanya, apakah orang-orang di sini sekuat tentara bayaran? Tentu saja tidak. Zheng Changrong menggelengkan kepalanya dan berkata, kebanyakan dari mereka tidak sekuat tentara bayaran. Hanya sekitar 100 dari mereka yang kuat. Sebenarnya, dengan kekuatan kebanyakan orang, mereka seharusnya hidup di level pertama, tapi tidak ada cara lain. Mereka beruntung terlahir di tingkat kedua, sehingga selalu bisa bertahan di tingkat kedua. Untuk orang-orang seperti kami yang lahir di tingkat pertama, kecuali kami cukup kuat untuk dikenali oleh keluarga kami, kami hanya bisa datang ke sini sementara dengan membawa tanda seperti saya. Luan menganggup dan bertanya, tetapi apakah efek budidaya di lantai pertama dan kedua berbeda? Tentu saja berbeda. Zheng Changrong menggelengkan kepalanya dan berkata, gravitasi di lantai dua lebih kuat, dan efek budidaya lebih baik. Selain itu, mereka memakan binatang aneh lainnya di lantai dua. Makan daging binatang aneh ini dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Kami tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Setelah mendengar ini, Luan mengerti mengapa semua orang ingin sekali tinggal di tempat yang lebih dalam. Memang setelah memasuki lantai dua, ia merasakan tekanan yang lebih berat, namun perbedaannya tidak terlalu besar. Setelah berbicara, mereka berdua akhirnya sampai di luar gerbang keluarga Zheng. Ada dua penjaga lapis baja yang memegang senjata di gerbang. Ketika mereka melihat Zheng Changrong, mereka berteriak, berhenti. Zheng Changrong segera berhenti, dan Luan mengikutinya. Penjaga itu dengan dingin menatap mereka berdua dan berteriak, Siapa kamu? Apakah Anda punya tandanya? Ekspresi wajah Zheng Changrong jelek. Dia mengertakan gigi, tapi dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata, Ya. Kemudian, Zheng Changrong mengeluarkan token dari sakunya dan menunjukkannya kepada mereka berdua. Setelah melihatnya, mereka berdua tertawa dan berkata, Jadi itu seseorang dari lantai satu. Aku ingat kamu. Siapa namamu? Zheng Changrong? Kata Zheng Changrong. Kamu juga bermarga Zheng. Salah satu dari mereka berkata dengan nada meremehkan, lalu memandang Luan di samping Zheng Changrong dan bertanya, Siapa anak ini? Dia temanku. Dia menyelamatkan hidupku beberapa hari yang lalu. Zheng Changrong berkata dengan suara yang dalam, dia kehilangan ingatannya. Saya pikir dia seharusnya datang dari level ini. Saya membawanya ke sini untuk mencari petunjuk. Petunjuk. Keduanya kembali tertawa dan berkata, Dia bahkan belajar dari orang lain dan menjadi tentara bayaran. Hahaha. Tawa mereka dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan, menyebabkan ekspresi Zheng Changrong semakin gelap. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Bolehkah saya masuk sekarang? Masuk. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi jijik, seolah Zheng Changrong akan mengotori matanya. Zheng Changrong tidak mengatakan apapun. Dia menunduk dan berjalan melewati kedua pria itu. Luan mengikutinya. Mungkin karena Luan tidak terlihat seperti orang biasa, tapi kedua pria itu tidak mengatakan apapun kepada Luan. Setelah mereka berdua memasuki wilayah klan Zheng, suasananya memang sangat ramai. Itu jauh lebih makmur daripada tingkat pertama yang bahkan tidak ada pagarnya. Setiap bangunan setidaknya setinggi dua lantai, dan beberapa bahkan lebih tinggi. Itu tampak seperti kota mini. Zheng Changrong memimpin Luan melewati jalan dan berjalan ke depan. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri di depan saudara Lu, kata Zheng Changrong meminta maaf. Saudara Zheng, jangan katakan itu. Luan berkata, tetapi mengapa mereka seperti ini? Kenapa lagi? Tentu saja, mereka memandang rendah kita dari lapisan luar. Zheng Changrong mengertakan gigi dan berkata, mereka mengira orang-orang dari lapisan luar semuanya sampah. Mereka dilahirkan dengan rasa superioritas yang kuat dan meremehkan kami, orang luar. Kita semua adalah manusia. Jika mereka tidak cukup beruntung dilahirkan di sini, apa bedanya mereka dan saya? Luan tercengang saat mendengar itu. Ia tidak menyangka akan terjadi diskriminasi seperti itu. Benar saja, selama masih ada hirarki, pasti ada penindasan. Hal semacam ini sama di mana-mana. Segera, mereka berdua berjalan keluar gedung. Zheng Changrong menoleh ke arah Luan dan berkata, Saudara Lu, tunggu saya sebentar. Saya harus masuk dan melaporkan situasi tingkat pertama. Dengan begitu, saya bisa mendapatkan kembali beberapa perbekalan. Luan menganggup dan berkata, Oke. Zheng Changrong memasuki gedung sementara Luan menunggu di luar. Luan tidak berdiri di jalan. Sebaliknya, dia berdiri di gang yang tidak mencolok. Di dunia yang gelap ini, gang ini bahkan lebih tidak mencolok. Luan melihat orang-orang yang datang dan pergi di jalan dan mengamati kebiasaan hidup orang-orang di sini. Saat Luan sedang mengamati, sekelompok orang tiba-tiba datang dari jauh. Kelompok orang ini masih sangat muda dan tampak seperti orang biasa berusia 30-an. Namun, kekuatan orang-orang ini setara dengan guru surgawi tingkat 5. Mengingat kekuatan mempengaruhi umur seseorang, orang-orang ini setidaknya harus berusia 50 tahun. Mereka berada di puncak kehidupan mereka. Orang-orang ini juga sangat energi. Mereka berjalan di jalan sambil tertawa dan bermain-main tanpa henti. Rombongan tersebut dipimpin oleh dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Semua orang mengelilingi kedua orang ini saat mereka bergerak maju. Luan mengamati kedua orang ini. Dari cara mereka berpakaian, terlihat jelas bahwa status mereka sangat tinggi. Ada kesenjangan besar antara mereka dan yang lainnya. Kata-kata mereka juga memiliki kesan komando dan superioritas. Kemungkinan besar mereka adalah keturunan dari beberapa anggota inti klan ini. Namun, Luan tidak melihatnya terlalu lama. Setelah mengukurnya, dia menoleh untuk melihat yang lain. Orang-orang yang bermain-main di kejauhan perlahan mendekat dan akhirnya sampai di suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari Luan. Saat ini, pintu berderit terbuka dan Zheng Changrong keluar dari gedung. Luan sedikit terkejut. Dia segera berjalan dan bertanya, Saudara Zheng, apakah ini sudah berakhir? Iya, Zheng Changrong tersenyum. Suasana hatinya jelas lebih baik. Dia melambaikan token di tangannya dan berkata, Sebelum saya pergi, saya membawa token ini ke gudang untuk mengambil beberapa barang. Kali ini, saya akan bisa mendapatkan banyak barang bagus kembali. Setelah mengatakan ini, Zheng Changrong menyimpan token itu dan berkata kepada Luan, Ayo pergi. Aku akan membawamu ke perpustakaan. Mungkin kami bisa menemukan petunjuk tentang klan Anda. Luan sangat senang saat mendengar ini. Dengan cara ini, dia bisa memahami dunia ini dengan lebih baik. Dia menganggup dan berkata, Oke. Setelah mengatakan ini, keduanya berbalik untuk pergi. Namun, saat mereka hendak pergi, tubuh Zheng Changrong tiba-tiba membeku dan dia berdiri di sana tanpa bergerak. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat Zheng Changrong. Namun, dia menemukan bahwa pandangan Zheng Changrong tertuju pada arah tertentu. Luan mengikuti pandangan Zheng Changrong. Zheng Changrong sedang melihat seorang wanita yang dikelilingi oleh seorang pria dan seorang wanita. Dari pandangan Zheng Changrong, tidak ada keraguan bahwa dia sangat menyukai wanita ini. Penampilan wanita ini memang di atas rata-rata. Wajar jika dia bisa memikat Zheng Changrong. Namun, dari pengamatannya, perilaku wanita ini tidak serius dan dia sangat dekat dengan pria lain. Kemungkinan besar mereka sudah bersama. Zheng Changrong tiba-tiba berhenti di jalan dan menarik perhatian banyak orang. Sekelompok orang juga segera menyadarinya. Setelah menyampaikan pesan, semua orang melihat ke arah Zheng Changrong, termasuk pria dan wanita. Mata wanita itu dan Zheng Changrong bertemu. Tiba-tiba, hati Zheng Changrong menegang dan dia membuang muka dengan panik. Kakak Lu, ayo pergi. Zheng Changrong sebenarnya sedikit bingung. Dia berbalik dan hendak pergi ketika sekelompok orang tiba-tiba berbicara. Yo, bukankah ini Zheng Changrong? Salah satu pria itu berkata dengan suara tajam. Jelas sekali dia sedang menyindir. Aku heran kenapa udaranya tiba-tiba bau. Ternyata ada sampah dari luar yang masuk. Tiba-tiba, wajah Zheng Changrong berubah jelek. Dia memelototi orang-orang ini, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia sama sekali bukan tandingan orang-orang ini. Zheng Changrong tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan dihina oleh orang-orang ini. Dia segera berbalik dan pergi. Namun, orang-orang ini tidak membiarkannya pergi. Mereka benar-benar bergegas dan mengepung Zheng Changrong dan Luan, tidak membiarkan Zheng Changrong pergi. Apa? Kamu ingin pergi tanpa pamit? Apakah Anda meremehkan kami? Aku tidak menyangka kamu punya nyali untuk datang ke sini. Kamu benar-benar berani. Bukankah kami sudah cukup menyakitimu terakhir kali? Sekelompok orang terus menghina Zheng Changrong. Wajah Zheng Changrong menjadi semakin jelek. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi dia tidak berani melawan. Luan memandang Zheng Changrong. Dia tidak menyangka Zheng Changrong akan dipukuli oleh orang-orang ini. Namun, Luan tahu bahwa dia tidak bisa bertindak gegabuh. Jika tidak, ketika dia pergi, yang akan menderita adalah Zheng Changrong. Saat orang-orang ini masih berbicara tanpa henti, pria yang memimpin tiba-tiba mengangkat tangannya. Semua orang segera terdiam. Pria itu berjalan di depan Zheng Changrong. Dia memandang Zheng Changrong yang murung dan bertanya dengan dingin, aku baru saja melihatnya. Kamu benar-benar berani menatap wanitaku. Menurutku kamu tidak perlu menggunakan matamu lagi. Ketika dia berbicara, pria itu langsung menyerang. Dua jari langsung menusuk mata Zheng Changrong. Kekuatan pria ini setara dengan guru surgawi tingkat 5. Zheng Changrong sama sekali bukan lawannya. Dia bahkan tidak bisa melihat pergerakan pihak lain dengan jelas, apalagi melawan. Tidak ada keraguan bahwa mata Zheng Changrong akan ditusuk hingga buta. Jari-jarinya semakin dekat dan dekat. Ujung jari berjarak kurang dari dua inci dari mata Zheng Changrong. Namun, pria itu tidak menarik kembali kekuatannya. Sebaliknya, dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Bang! Suara teredam terdengar. Ujung jari pria itu berhenti satu inci dari mata Zheng Changrong. Saat itulah Zheng Changrong bereaksi. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur, terengah-engah tanpa henti. Semua orang terkejut. Mereka semua memandang pria yang menghentikan jari bos mereka. Ini adalah orang luar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. 1569 Di wilayah keluarga Zheng, banyak orang di jalanan mengarahkan pandangan mereka ke sini. Dikelilingi oleh kerumunan, jari-jari pria itu, yang hendak membutakan mata Zheng Changrong, terkepal erat, dan orang yang meninju tidak lain adalah Luan. Jika orang ini hanya menjelek-jelekkan Zheng Changrong, dia tidak akan melakukan apapun, tetapi Zheng Changrong membawanya ke lantai dua. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Zheng Changrong diancam. Segera, mata orang-orang di sekitarnya menjadi dingin dan menatap Luan. Luan juga melepaskan tangannya, memandang pria itu dan berkata dengan ringan, mari kita bicara baik-baik. Tidak perlu bertengkar. Orang-orang ini memandang Luan, terutama pria yang memimpin. Dia menggosok jarinya dan menatap Luan dengan dingin. Siapa kamu? Zheng Changrong panik saat melihat ini. Dia tidak bodoh. Kemampuan Luan untuk memblokir serangan pria itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Luan menyembunyikan kekuatannya, tapi meski begitu, dia tidak bisa begitu saja melihat Luan jatuh ke tangan orang-orang ini. Saudara Zheng Long, Zheng Changrong segera berdiri di depan Luan dan berkata sambil tersenyum, dia adalah temanku. Dia kehilangan ingatannya, aku ingin membawanya ke perpustakaan untuk melihat apakah aku dapat menemukan petunjuk. Kehilangan ingatannya, Zheng Long mengerutkan kening dan berkata, itu berarti dia sama sekali bukan anggota keluarga Zheng. Zheng Changrong tidak dapat menyangkal fakta ini dan hanya bisa mengangguk. Bukan anggota keluarga Zheng, tapi kamu berani bertarung di sini. Sepertinya kamu tidak menaruh perhatian pada keluarga Zhengku. Zheng Long berkata dengan dingin, karena kamu kehilangan ingatan, jangan buang waktumu mencari dia. Biarkan aku mengirimmu ke reinkarnasi. Zheng Long hendak bergerak, dan yang lainnya juga siap bergerak. Zheng Changrong terkejut dan segera memohon, Saudara Long, tenanglah. Dia kehilangan ingatannya dan tidak dapat mengingat apapun. Bagaimana dia bisa mengingat peraturannya? Mengapa repot-repot berdebat dengannya? Dengan itu, Zheng Changrong memandang wanita di sampingnya dan berkata dengan cemas, Saudari Ke, bantu aku memohon belas kasihan. Wanita yang dipanggil, Sister Ke, oleh Zheng Changrong adalah wanita yang dikelilingi oleh kerumunan. Ketika dia mendengar nama ini, bukan saja dia tidak membantu, tetapi matanya menjadi dingin dan kemarahan muncul di wajahnya. Nama ini mengingatkannya pada masa lalunya yang buruk. Faktanya, dia juga datang dari lantai satu. Dia dan Zheng Changrong berasal dari klan yang sama. Keduanya tumbuh bersama, tapi dia bangga dan ingin melangkah lebih jauh. Dia tidak ingin hidup di dunia terendah di lantai pertama. Selain penampilan dan caranya, dia akhirnya diterima sebagai penduduk tetap tingkat ke-24 tahun lalu, dan dia menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Dia sudah lama lupa bahwa dia berasal dari level pertama, karena ini adalah sejarah yang memalukan baginya. Kamu memanggilku apa? Zheng Ke memandang Zheng Changrong dan bertanya dengan dingin. Tubuh Zheng Changrong gemetar saat mendengar ini. Dia menundukkan kepalanya, mengertakan gigi dan berkata, Nona Ke, bisakah kamu memohon padaku? Setelah mendengar Zheng Changrong sampai mati, Zheng Changrong dari hati ke hati, dan itulah nama-namanya. Apa? Hati Zheng Changrong mencelos dan wajahnya berubah jelek. Saat Luan hendak mengatakan sesuatu, Zheng Changrong tiba-tiba berdiri di depan Luan dan berteriak, dia menyelamatkan hidupku. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melangkahi mayatku. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang, termasuk Luan. Kamu tidak ingin hidup lagi. Zheng Long bahkan lebih ganas. Kamu benar-benar mengira aku tidak berani membunuhmu. Terserah apa kata anda, Zheng Changrong mengertakan gigi dan berkata, saya tidak bisa membiarkan dia pergi. Melihat penampilan Zheng Changrong, kelompok itu mengerutkan kening. Membunuh seseorang dari klan yang sama memang akan menimbulkan banyak masalah. Namun, status Zheng Long tinggi, dan Zheng Changrong menyinggung perasaannya. Ini memberinya cukup alasan untuk membunuh Zheng Changrong. Sangat bagus. Cibiran di wajah Zheng Long menjadi semakin jelas. Dia memandang Zheng Changrong dan berkata dengan dingin, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Zheng Long langsung meninju. Sebelum Zheng Changrong sempat bereaksi, tinjunya langsung mengarah ke kepala Zheng Changrong. Satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan kepala Zheng Changrong. Namun, Pak, sebuah tangan meraih tangan Zheng Long lagi. Itu tetaplah Luan. Ku bilang, ayo kita bicarakan semuanya. Luan memandang Zheng Long dengan tenang dan berkata, kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Zheng Long tercengang. Dia tidak menyangka orang ini akan menggunakan kata-katanya sendiri untuk menyerangnya. Wajahnya berubah suram. Dia hendak mengeluarkan tinjunya untuk menyerang orang luar ini, tetapi ketika dia mengerahkan kekuatan, dia menemukan bahwa tinjunya tidak dapat ditarik sama sekali. Zheng Long kaget dan mencoba menarik tinjunya, tapi tetap tidak bisa bergerak. Seluruh kepalan tangannya sepertinya terjebak dalam rawa. Apa yang kamu tunggu? Zheng Long sangat marah dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, serang. Ketika orang-orang ini mendengar ini, mereka langsung bereaksi dan menyerang Luan satu demi satu. Serangan orang-orang ini secara alami lambat di mata Luan. Luan menyipitkan matanya, karena mereka sudah menyerang, tidak peduli seberapa keras mereka menyerang. Zheng Chang Rong rela menyerahkan nyawanya demi dia. Dia benar-benar bisa memusnahkan bagian klan Zheng ini dan melarikan diri bersamanya. Jadi, bang. Semburan energi langsung meledak dari Luan, meledakan semua serangan yang ada di dekatnya. Orang-orang di sekitarnya segera terguling oleh gelombang energi ini. Mereka terbang dan menabrak bangunan di sekitarnya sebelum berhenti. Melihat pemandangan ini, semua penonton di jalan tercengang. Mereka begitu ketakutan sehingga buru-buru bersembunyi. Kemunculan gelombang energi ini langsung terdeteksi oleh para ahli di wilayah tersebut. Mereka semua bergegas. Suara mendesing. Satu demi satu sosok muncul di jalanan dan gedung. Dalam beberapa tarikan napas, hampir seratus orang telah berkumpul. Semua orang memandang Luan dengan hati-hati. Luan juga melihat mereka. Dalam persepsinya, tanpa kecuali, mereka semua setara dengan guru surgawi tingkat enam. Tak satu pun dari mereka yang sebanding dengan guru surgawi level tujuh. Mereka sama sekali bukan ancaman. Situasinya sudah jauh melebihi ekspektasi Zheng Chang Rong. Dia jatuh ke tanah dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Wajahnya pucat dan dia tidak berani bergerak. Para ahli di sekitarnya juga tidak bergerak. Mereka memandang Luan dengan hati-hati dan mencoba merasakan kekuatan Luan. Namun, mereka tidak dapat merasakannya sama sekali. Kekuatan pemuda ini mungkin di luar imajinasi mereka. Saat ini, seseorang keluar dari kerumunan di jalan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Luan dan bertanya, Siapa kamu? Mengapa kamu berperilaku buruk di keluarga Sengku? Luan menoleh untuk melihat orang ini. Dari pandangan orang-orang di sekitarnya, dia tahu orang ini adalah penguasa wilayah ini. Dia berkata, Saya kehilangan ingatan. Teman saya membawa saya ke perpustakaan untuk mencari petunjuk. Namun, orang-orang Anda di sini berbicara buruk tentang kami dan bahkan ingin mengambil nyawa kami. Hanya itu yang saya lakukan. Kehilangan ingatannya. Tuannya memandang Luan dan mengerutkan kening. Dia berbeda dari Zeng Long. Sebagai seorang pemimpin, dia secara alami tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia sakiti. Dia berkata lagi, Jika memang begitu, berarti keluarga Sengku tidak memperlakukanmu dengan baik. Kekuatanmu bukan milik lantai dua. Tidak realistis mencari petunjuk di lantai dua. Bagaimana kalau aku mengirimmu ke lantai tiga? Luan memandangi tuannya. Meski kata-katanya tulus, Luan tahu maksud sebenarnya. Dia telah memukuli orang-orang di sini, tetapi orang-orang di sini bukanlah lawannya. Oleh karena itu, Sang Master ingin membawanya ke lantai tiga dan membiarkan orang terkuat di lantai tiga membunuhnya. Bukan ide yang buruk. Luan rela tertipu. Oke, kata Luan. Jika itu masalahnya, terima kasih banyak. Sang Master tersenyum dan berkata dengan keras, masalah ini tidak boleh ditunda. Silakan ikuti saya, kami akan pergi sekarang. Tunggu. Tuannya berbalik untuk pergi tetapi segera berhenti. Dia menoleh untuk melihat Luan dan mengerutkan kening. Apakah ada hal lain? Apakah kamu tahu tentang dunia hantu dunia bawah? Luan bertanya. Meski kemungkinannya kecil, tapi sejak dia sampai di lantai dua, dia tidak bisa tidak bertanya begitu saja. Domen hantu dunia bawah. Tuannya tercengang. Wajahnya dipenuhi keraguan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Selain itu, saya yakin tidak ada tempat seperti itu di peta. Luan sedikit mengernyit. Dia sedikit kecewa. Dia berkata kepada majikannya, Zeng Changrong telah membantu saya. Saya berharap majikan dapat memberi hadiah lebih banyak padanya. Juga, perintahkan semua anggota klan untuk tidak menyakiti dia dan teman-temannya. Bawa dia keluar dari sini. Tuannya terkejut dan mencibir dalam hati. Bahkan jika dia memberi perintah sekarang, selama orang ini meninggal, dia bisa memberikan perintah lain untuk membatalkannya dan mengeksekusi Zeng Changrong. Dia segera berkata dengan lantang kepada semua orang, Apa yang dikatakan saudara ini tadi adalah perintahku? Apakah kamu mendengarku? Iya, semua orang segera menjawab. Sang Master memandang Luan dan tersenyum sambil bertanya, Bisakah kamu ikut denganku sekarang? Melihat kebencian dalam senyuman tuannya, Luan dengan tenang berkata, Tentu saja. 1570. Keduanya tidak berlama-lama dan segera meninggalkan wilayah itu. Meskipun wilayahnya sangat kecil, keluarga Zeng menguasai wilayah yang luas. Hanya ada satu cabang keluarga Zeng di tingkat kedua, dan tidak ada cabang lainnya. Hal ini memudahkan orang-orang di tingkat ketiga untuk mengelolanya. Sepanjang jalan, keduanya tidak berbicara. Kepala keluarga tidak tahu harus berkata apa kepada Luan dan khawatir pihak lain akan mengetahui niatnya. Di sisi lain, Luan terlalu malas untuk berbicara dengan kepala keluarga. Untungnya, keduanya sangat cepat dan tiba di ruang terbuka hanya dalam waktu dua jam. Tentu saja, ini bukanlah ruang terbuka biasa. Kepala keluarga membersihkan bebatuan dan tanah yang menutupi tanah. Segera, sebuah lorong muncul di depan mereka berdua. Ini adalah bagian yang hanya diketahui oleh keluarga Zeng, dan juga merupakan bagian yang dikendalikan oleh keluarga Zeng. Kepala keluarga menoleh ke arah Luan dan berkata, Ayo turun. Luan mengangguk, dan mereka berdua melompat turun, menuju lebih dalam. Kedalaman lorong itu masih 80 ribu kaki, tapi itu tidak menjadi masalah bagi mereka berdua yang bisa terbang. Segera, keduanya muncul di tingkat ketiga dan berdiri di udara. Luan melihat ke tingkat ketiga yang tak ada habisnya. Ketinggian tingkat ini sekitar 40 ribu kaki, jauh lebih tinggi dari dua tingkat sebelumnya. Dengan kata lain, tanah di tingkat ketiga ini sebenarnya memiliki kedalaman lebih dari 30 ribu kaki. Di sini, kepala keluarga memandang Luan dan berkata, Tuan, silakan ikut dengan saya. Setelah mengatakan itu, kepala keluarga terbang cepat ke timur, dan Luan mengikutinya. Setelah sampai di tingkat ketiga, Luan menjadi sangat berhati-hati dan waspada, karena tingkat ini merupakan ancaman nyata baginya. Khususnya, gravitasi pada level ini jauh lebih kuat, dan kekuatan Luan berkurang drastis. Level pertama membuatnya menjadi level 7 tahap menengah, level kedua membuatnya berada di antara tahap awal dan pertengahan, dan level ketiga menjadikannya hanya level 7 tahap awal, yang membuatnya semakin dirugikan. Keduanya terbang ke timur, dan di sepanjang jalan, mereka tidak menemui binatang aneh atau bahaya apapun. Segera, sebuah kota muncul di depan mereka. Kota ini tidak besar, dan bahkan tidak sebesar tingkat kedua. Namun, beberapa aura yang cukup kuat untuk mengancam keselamatannya segera memasuki Indra Luan. Luan menyipitkan matanya dan dengan cepat memastikan jumlah dan kekuatan orang-orang ini. Total ada 8 orang, 4 di antaranya setara dengan kelas 7 tahap awal dan 4 lainnya setara dengan kelas 7 tahap menengah. Ini adalah kekuatan sejati tanpa diskon apapun. Adapun jumlah totalnya ada sekitar 100 orang. Di antara mereka, terdapat total 20 orang yang setara dengan guru surgawi tingkat 6. Sisanya semuanya berada di bawah master surgawi level 6. Mereka seharusnya adalah kerabat dari 8 orang ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Patriark dan Luan dengan cepat turun dari langit dan tiba di luar klan. Tentu saja, orang-orang di sini sudah menyadari kedatangan mereka, terutama Luan. Kali ini, Luan tidak menyembunyikan auranya dan melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Delapan dari mereka keluar dan tiba di luar klan. Ketika Patriark melihat orang-orang ini, dia segera membungkuk dan dengan hormat berkata, Salam, Patriark dan sesepuh. Pemimpinnya adalah Zheng Yuanhong, dan dia adalah Patriark klan Zheng di tingkat ketiga. Tanpa ragu, dia adalah orang yang paling berkuasa. Setelah membungkuk padanya, Sang Patriark buru-buru melarikan diri dari sisi Luan dan berkata dengan lantang kepada Sang Patriark, Patriark, dia berperilaku kejam di wilayah kita. Jika saya tidak menipu dia untuk datang ke sini, wilayah tingkat kedua akan hancur. Mendengar ini, Zheng Yuanhong mengerutkan kening dan menatap Luan dengan marah. Meskipun tingkat pertama dan kedua lemah, jika mereka ingin mempertahankan kemakmuran klan Zheng, mereka membutuhkan aliran keturunan yang tiada habisnya untuk memilih bakat dan membina mereka. Pemuda ini ingin menghancurkan level kedua, yang setara dengan mengakhiri garis keturunan klan Zheng. Anak, Zheng Yuanhong memandang Luan dan berkata dengan dingin, beraninya kamu. Melihat ekspresi Zheng Yuanhong, mata Luan sedikit menyipit dan berkata, sebenarnya aku kehilangan ingatanku. A. Omong kosong, Sang Patriark tiba-tiba menyelaluan dan berteriak, Patriark, jangan dengarkan omong kosongnya. Wajah Zheng Yuanhong menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, saya tidak peduli alasan apa yang Anda miliki. Anda akan mati jika berani menerobos masuk ke klan Zheng. Kemudian, Zheng Yuanhong berteriak kepada dua orang di sampingnya, kalian berdua, pergi dan bunuh dia. Iya, dua dari delapan orang yang tinggi dan pendek segera menganggup dan melambaikan tangan. Dua senjata langsung terhunus, menimbulkan suara mendengung keras yang bahkan membuat telinga Luan sakit. Dua senjata, pedang dan pedang. Mata Luan sedikit menyipit. Dia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan memegangnya di tangannya. Dia memandang orang-orang ini dengan dingin. Karena mereka tidak mau mendengarkan penjelasannya, dia tidak perlu membuang buang nafas. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya langsung bergegas keluar dan bergegas menuju Luan. Meskipun keduanya setara dengan level tujuh tahap awal, mereka sangat cepat. Ki mereka meledak dan bahkan dapat diintegrasikan ke dalam senjata mereka. Luan berjarak kurang dari enam kaki dari mereka berdua. Matanya sedikit menyipit dan dia tidak ingin bertengkar untuk saat ini. Dalam situasi di mana dia tidak mengenal lawannya, dia ingin melihat seperti apa skill bertarung mereka. Bang! Kaki Luan menyentuh tanah dan dia segera mundur. Mereka berdua mengejar tanpa henti dan berlari sejauh 4.000 kaki dalam sekejap. Jarak ini sudah aman bagi Luan. Ki dan kekuatan asal surga berbeda dan tidak dapat digunakan untuk serangan jarak jauh. Bahkan jika enam orang lainnya ingin membantu, mereka harus berlari terlebih dahulu. Setelah mencapai jarak aman, Luan langsung berdiri diam. Tubuhnya meluncur ke depan karena inersia, namun tubuhnya sepenuhnya berbalik menghadap mereka berdua. Kecepatan Luan berkurang dengan cepat, tapi dua lainnya tidak. Mereka mengacungkan pedang dan pedang mereka dan menebas kepala dan dada Luan. Apalagi keduanya sangat pandai mengendalikan jarak. Dengan jangkauan serangan belati Luan, kecuali dia membuangnya, mustahil baginya untuk melakukan serangan balik secara efektif pada mereka berdua. Luan tentu saja tidak bisa membuang belati itu. Ini bukanlah Frost Dagger yang bisa dibuat dengan santai. Setelah dibuang, itu akan hilang. Suara mendesing. Tubuh Luan bersandar sejauh mungkin, membiarkan kedua pedang itu menyapu tubuhnya. Namun, dua orang lainnya bukanlah orang-orang yang tidak mempunyai trik apapun. Setelah pedang dan pedang, salah satu dari mereka menyapukan kakinya ke arah Luan. Dan tendangan ini adalah kesalahan terbesar keduanya. Jika hanya mengendalikan jarak dan menggunakan pedang dan pedang, Luan masih membutuhkan waktu untuk membunuh mereka berdua. Namun, dengan menyapu kaki mereka, mereka berinisiatif memberi kesempatan pada Luan. Luan sudah melihat gerakan keduanya. Kecepatannya tidak lebih lambat dari mereka berdua. Dia memegang kedua belati di tangannya dan menebas kedua kaki itu. Ding, ding. Dua suara jelas terdengar. Kedua kakinya benar-benar melewati kepala Luan tanpa kerusakan apapun. Peralatan Pelindung Mata Luan menyipit. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan melindunginya dengan baik. Mereka bahkan memiliki alat pelindung di pergelangan kaki mereka. Untungnya, Luan selalu punya tipuan. Dia menebaskan belatinya secara diagonal dan tidak memiliki kekuatan untuk bertemu langsung dengan kedua kaki itu. Kalau tidak, hanya gerakan ini saja yang akan membuat belati Luan beterbangan. Luan tiba-tiba berbalik dan menikamkan kedua belati itu ke tanah, menghentikan dirinya dengan cepat. Kedua lawannya tidak menyangka Luan benar-benar menghindari dua gerakan mereka dan bahkan berniat melakukan serangan balik. Mereka segera menginjak tanah dan berhenti. Sekali lagi, mereka bergegas menuju Luan. Kali ini, Luan tidak mundur atau menunggu. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk bergegas ke depan dan langsung menutup jarak antara dia dan keduanya. Namun, jarak lebih dari 10 kaki ditutup dalam sekejap. Melihat ini, mereka berdua berusaha sekuat tenaga dan menebas Luan lagi. Mereka ingin memotong tubuh Luan menjadi tiga bagian. Namun, Luan mengambil inisiatif untuk maju kali ini. Dia tidak punya pilihan seperti sebelumnya ketika dia mundur. Saat kedua belah pihak hendak bertemu, Luan tiba-tiba mengubah arah dan bergegas ke sisi orang yang memegang pedang di sebelah kiri. Alhasil, orang yang memegang pedang langsung kehilangan sasarannya dan hanya bisa menyerang udara kosong. Orang yang memegang pedang harus menghadapi Luan sendirian, tapi orang yang memegang pedang akan segera berbalik untuk membantunya. Kesempatan bertarung satu lawan satu hanya akan bertahan sesaat. Namun, momen ini sudah cukup bagi Luan. Mata Luan dalam. Lawannya menghunus pedangnya dan menebasnya, tapi belatinya lebih cepat. Dia memblokir pedang lawan terlebih dahulu dan benar-benar memaksa pedang lawan berhenti. Semakin bagus pedangnya, semakin berat pula. Memegang pedang seperti itu diperlukan untuk mengumpulkan kekuatan. Kekuatan setelah mengumpulkan kekuatan jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh kekuatan Luan. Namun, sebelum mengumpulkan tenaga, terutama di awal, tidak ada tenaga sama sekali. Luan memukul pedang lawan terlebih dahulu dan bahkan membuat pedang lawan terbang, menyebabkan dada orang tersebut terbuka lebar. Orang itu dengan cemas melayangkan pukulan ke arah Luan, tapi Luan dengan mudah menghindarinya. Di saat yang sama, kaki kiri Luan langsung menginjak kaki kanan orang tersebut, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Belati di tangan kirinya langsung menusuk tangannya dan langsung menuju tenggorokan orang tersebut. Tidak peduli apa armornya, sebagian besar helm dan badannya terpisah. Sekalipun disambungkan, untuk menjaga kelenturan kepala, bagian penghubungnya sangat lemah. Uh! Belati itu dengan kejam menusuk ke tenggorokan orang tersebut. Saat Belati dicabut, darah muncrat.